Ya selamat malam Bapak Ibu semuanya dari komunitas pola hidup sehat dan jaringannya dan jaringannya itu karena ada Wea Grup Kesembuhan Holistik, Wea Grup Kanker, Wea Grup Diabet, Wea Grup Lansia, Wea Grup Tulang Saraf, dan dulu ada Wea Grup Ekoin, simpannya banget. Kita gabung dan kita membahas hari ini dengan Ibu Dokter Prapti Utami. Saya sudah kenal beberapa kali ketemu, beberapa kali Zoom, bahkan juga tapping di TV, tapi saya kemarin iseng-iseng googling lagi. Baik di Google ataupun di Youtube, tak ketik nama Prapti Utami, enter. Ternyata lebih terkenal daripada yang saya duga. Beberapa tahun yang lalu, ah sudah ada tuh di TV ini, TV itu, TV ini, TV itu, oh punya banget gitu ya. Bahas mengenai herbal. Ya kemarin aja udah keren gitu ya, ternyata begitu di googling lagi, eh nama keren juga nih. Bahkan ada fotonya yang kayaknya masih budak, gak tau udah beberapa tahun lalu gitu ya. Ya itulah Ibu Dokter Prapti Utami, herbalis kita. Pendiri dari Herbal Medicine Plus. Saya langsung hadirkan dan langsung akan saya serahkan. Ini bukan sesi yang pertama, kita webinar dengan Ibu Dokter Prapti Utami. Selamat malam Ibu Dokter. Selamat malam Pak Jarut, selamat malam Pak Hindra dan teman-teman. Ya malam juga. Ya munculkan Pak Hindra juga. Eh berarti ya tadi saya ngomong Dekuk, itu udah sejak tahun berapa sih Bu muncul-muncul di TV gitu? Lupa Pak, tidak mengingat. Itu cukup lama ya? Iya. Ada kali yang 10 tahun lalu ya? Iya ada Pak. Iya, karena wajahnya masih muda banget. Sekarang sudah tua ya Pak ya? Sekarang udah seumuran. Sekarang udah seumuran. Masa saya yang di Youtube tak liatin. Wah, udah lama nih berarti Ibu. Prapti muncul di pertelevisian mengenai herbal. Dan mati dikenal sebagai seorang herbalis memang sudah cukup lama ya Bu ya? Iya Pak. Oke, tanpa panjang lebar karena ini bukan seum yang pertama. Langsung saya serahkan aja Bu, nanti teman-teman bertanya setelah presentasi ya. Silahkan Bu Dokter. Baik, terima kasih Pak Jarot. Ijin share screen. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian malam hari ini kita akan membicarakan tentang herbal untuk kesuburan pria dan wanita. Nah, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang pernah mengikuti Zoom di acara seperti ini bersama Pak Jarot dan Pak Hendra. Di awal dulu saya sempat diprotes. Kenapa kok berbicara tentang herbal saja? Penyakitnya mana? Terapinya apa? Nah, sekarang saya tidak akan mengulang aturan main. Karena nantinya sebenarnya 3J1C itu menjadi aturan main ketika kita merangu herbal. Seperti itu ya. Dan ini adalah latar belakang gambar ini adalah tanaman namanya jeringau atau gelingau. Gambarnya nggak muncul kok hitam ya? Gelap ya? Di saya. Oh, nggak muncul? Ya. Pak Hendra, apakah sudah muncul? Belum, belum. Belum, Dokter, belum. Mungkin coba nih. Belum ya? Hitam-hitam. Apa yang salah ya? Di ulang atau mungkin di slide. Share screen. PowerPoint. Sekarang bagaimana, Pak? Belum. Oh. Apa yang salah ya? Share screen-nya kan Anda milih ya. Milih file PowerPoint atau Google atau desktop. Saya sudah pasang nih, Pak. Atau mungkin coba slide kedua. Kalau di-enter. Oh, oke Pak. Sebentar ya. Apakah sudah muncul, Pak? Belum. Belum. Oh, sudah. Ya, sekarang sudah. Oke. Sudah. Oke, oke. Ini sudah kelihatan berarti ya? Kelihatan, ya. Oke, bagus. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Prosurnya ya. Ini halaman depannya. Oke, ya. Oke, baik. Ini adalah tanaman telingo atau ceringau, yaitu tanaman yang sering dipakai oleh orang Jawa sebagai untuk menolak bala gitu ya. Jadi ada orang, mitosnya dulu adalah untuk menolak bala. Rupanya bersama bangle itu adalah tanaman yang aromatik cukup kuat. Dan ternyata juga ketika dikonsumsi oleh pria pada saat dewasa, ini merupakan tanaman yang mengandung, memiliki senyawa aktif dan bersifat akrodisiak. Aprodisiak adalah seperti merangsang, menstimulasi, menstimulasi energi. Kalau kita mau berbicara tentang kesuburan, itu juga akan terkait dengan hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini rupanya bisa distimulasi oleh jeringau. Nah, tanaman ini kalau di orang Betawi itu ternyata kerap sekali. Mereka menanam dan ini tanaman air, artinya ada tanah di bawahnya dan ada airnya. Ya, ini pengenalan satu tanaman yang sengaja saya buat untuk gambar di awal, karena ini sepertinya kita mesti lebih kenal lagi gitu ya. Baik, nah herbal untuk meningkatkan kesuburan. Saya akan lebih banyak menceritakan jenisnya. Kalau Bapak Ibu mau mencatat, nanti ketika saya presentasi, saya akan menceritakan atau saya akan secara verbal mengatakan kasus dan resepnya. Jadi, akan sangat banyak sekali kalau saya tulis semuanya di dalam presentasi. Sehingga saya menekankan adalah jenisnya, nanti jumlahnya, cara mengolahnya, cara memanfaatkannya. Itu akan saya sampaikan secara verbal. Jadi, Bapak Ibu bisa menuliskan. Nah, yang lebih menarik lagi adalah nanti Pak Hendrik akan menayangkan video cara membuatnya yang sangat mendorong atau mendukung kesuburan bagi pria ataupun wanita. Karena Bapak Ibu ternyata ketika ada tanaman-tanaman yang saya tulis di sini ya, ada biji lapu, ada lengkuas merah, ada jahe merah, lada, biasanya lada hitam, tapi lada putih juga bisa, cabai jawa, tapak liman, daun kapuk randu, baru jina, pegagan, temu putih, jahe merah, kelor, dan banyak sekali tanaman-tanaman yang nanti saya tuliskan. Itu adalah tanaman-tanaman yang mempengaruhi hormonal dan bersifat aprodisia. Tapi, Bapak Ibu dan teman-teman, rupanya di dalam satu tanaman itu tidak hanya satu, dua, tiga, empat yang memiliki fungsi. Maksudnya tidak hanya satu, dua, tiga, empat fungsi dari si tanaman itu. Kalau misalnya kita mengatakan delingo itu atau jeringo itu memiliki senyawa kimia yang memiliki kekuatan aprodisiak, rupanya dia juga anti-inflamasi, dia juga mengandung zat-zat yang lain yang bersifat anti-fungi. Ada juga yang akhirnya aromaterapi membuat menurunkan stres, seperti itu. Jadi, kita nanti akan melihat keterkaitan satu sama lain, bahwa tidak bisa dilepaskan aprodisiak itu dengan anti-inflamasi. Tidak bisa dilepaskan juga anti-stres dengan anti-kentang kontraksi, seperti itu. Jadi, satu sama lain itu saling mendukung. Baik, saya lanjutkan. Kalau kita berbicara tentang tidak subur atau subur, maka kita harus mencari akar masalahnya. Tidak semua orang dengan gangguan kesuburan itu herbalnya sama. Kalaupun sama, responnya juga bisa berbeda-beda. Saya akan membagi menjadi dua, Bapak-Ibu, bahwa ketika kita berbicara satu masalah, maka ada dua akar masalahnya. Berasal dari internal atau tubuh kita sendiri, atau eksternal. Internal itu adalah adanya gangguan bentuk atau anatomi, dan gangguan fisiologi atau fungsi. Kemudian yang eksternal, itu budaya hidup. Budaya hidup itu bisa budaya makan, kemudian minum, lalu aktivitas kerja, bagaimana budaya tidurnya, apakah banyak begadang, atau bisa memanage waktu untuk istirahat olahraga, bagaimana mengalala stres, kemudian lingkungannya, bagaimana pekerjaannya, baik lingkungan hidup di rumah maupun di pekerjaan. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian polutan, bagaimana sekarang menjadi masalah yang cukup hangat di Jakarta karena ada polusi, kemudian juga ada penyakit lain, atau penyakit sebelumnya. Mengapa penyakit ini saya taruh di internal, padahal di internal juga bisa. Tapi nanti kita akan lihat, bahwa ada penyakit-penyakit yang menyebabkan kondisi itu tidak subur. bisa dari dalam, yaitu terjadi gangguan anatomi dan fungsi karena memang sudah ada di tubuhnya, atau karena budaya hidup. Jadi penyakit yang saya letakkan di eksternal ini adalah karena ada budaya hidup yang harus diperbaiki. Nah, yang pertama adalah biji lapu atau pumpkin seed. Rupanya di luar negeri pumpkin seed ini sudah dipakai sebagai aprodusia, terutama untuk laki-laki. Tetapi untuk perempuan juga bisa. Jadi pumpkin seed ini tidak asing lagi bagi kita, tetapi kita belum memanfaatkannya dengan benar atau dengan baik seperti itu. Dan ketika kita belajar atau ketika kita melihat, ternyata ini ada di mana-mana loh. Apalagi kalau kita makan lapu, di dalamnya ada bijinya, kemudian kita bisa olah, aduk kelamaan ya. Sekarang tinggal beli bisa. Tinggal beli dan tinggal makan. Nah, teman-teman yang menyukai makanan-makanan yang biji-bijian, ini tentu sudah tidak asing lagi. Bisa juga dibuat minuman. Minuman itu ini serasa seperti almond, seperti kedelai, yang akhirnya dibuat susu, dibuat powder. Itu juga bisa. Selain aprodusia, biji lapu ini juga mengandung senyawa kimia atau senyawa biokimia yang memiliki fungsi anti-inflamasi atau anti-radang, imunostimulan, menjaga penyakit kronis, kemudian mengandung anti-cemas juga, merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel. Karena setiap hari tubuh kita adalah berproses meremajakan. Nah, peremajaan sel ini berlangsung ketika kita tidur. Oleh karena itu, tadi saya mengatakan bahwa budaya hidup itu juga akan mempengaruhi. Satu ketika saya kedatangan seorang ibu, dia berbicara kepada saya, beliau sakit, tetapi ternyata dia memikirkan anaknya. Anaknya perempuan, kemudian sudah menikah, dan kedua-duanya itu sibuk sekali. Sementara mereka mengharapkan momongan. Yang satu di Jakarta, yang satunya di mana? Ketika bertemu, tentu mereka sudah sama-sama lelah, hanya bertemu satu sampai dua hari sebulan sekali. Habis itu sibuk lagi. Itu kira-kira kalau tidak salah, dua atau tiga tahun berlangsung seperti itu. Yang gelisah ibunya. Lalu ibunya bercerita kepada saya, saya bilang, saya bisa berbicara dengan ibu, tetapi tentu tidak bisa matching ya, dengan masalah putra-putrinya. Karena kesibukan tadi, budaya kerja itu, tidak mungkin bisa diatasi begitu saja. Ini kan menjadi sangat kompleks ya, Bapak-Ibu ya. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan, oh makan biji labu saja. Misalnya gitu. Bagaimana mungkin makan biji labu yang satu di sana, satu di sini, hanya ketemunya sebulan sekali dua hari. Memang tidak ada yang mustahil. Memang tidak ada yang tidak mungkin ya. Tetapi kita perlu pendampingan dari mungkin orang tua atau pasangan ini sendiri. Oleh karena itu, ketika kita mengatasi masalah ketidaksuburan, kita tidak bisa mengandalkan verbal saja tanpa melihat komponen-komponen yang lain. Baik itu pekerjaan, istirahat, yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah lengkuas merah. Ini tidak asing lagi bagi kita ibu-ibu ya. Lengkuas ini adalah bagian dari bumbu dapur yang sangat dekat dengan kita. Baik itu ketika kita menumis atau memasak opor atau memasak yang lainnya. Ternyata lengkuas ini mengandung antibakteri, anti-inflammasi, anti-piretik atau anti-demam, antiseptik atau membersihkan, anti-spasmodik, spasma itu kencang. Jadi ketika kita mengkonsumsi lengkuas merah yang dibuat jamu, itu merelekskan. Spasma itu seperti ini. Bapak-Ibu, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang asing bagi Bapak-Ibu, nanti boleh ditanyakan. Tapi saya akan mencoba untuk mentranslate-nya. Misalnya seperti anti-piretik berarti anti-demam. Anti-septik kita sudah biasa mendengar, berarti dia membersihkan. Kemudian aprodisiak adalah merangsang libido, merangsang energi untuk bisa berhubungan suami istri. Ekspektoran. Ekspektoran itu mengencerkan dahak. Jadi lengkuas merah ini juga sangat baik untuk batuk. Kemudian insektisida, membunuh serangga. Tonik itu adalah merangsang atau menggairahkan. Tidak hanya hubungan seks saja, tetapi semangat hari itu kemudian menstimulan, sebagai stimulan. Jadi membuat kita itu senang gitu ya, berenergi seperti itu. Lengkuas merah. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Pada video-video yang lalu, ada live bersama Pak Jarod yang lalu, saya men-sharingkan tentang 3J, 1J. 3J adalah kita mengenal jenisnya, kemudian jumlahnya, kemudian jadwal atau kapan minumnya, dan C adalah cara mengolah. Nah, sebelum itu, kita juga sebelum 3J, 1J, maka kita harus menentukan tujuannya apa. Kalau kita akan menggunakan lengkuas merah ini untuk dalam rangka, seperti topik kali ini adalah terkait dengan kesuburan misalnya, maka kita bisa menggunakannya sesuai dengan antropometri, ukurannya atau jumlahnya itu sesuai dengan ukuran tubuh kita. Misalnya kita menggunakan dua jari. Tentu ini tidak sendirian ya, lengkuas merah ini tidak sendirian maksudnya, nanti dengan resep-resep yang lain. Nah, dua jari itu seperti jari sendiri. Jari saya dan suami saya tentu berbeda. Nah, Bapak Ibu juga misalnya tidak memakai jari yang lain maksud saya. Kalau lengkuas merah ini kan berdungkul-dungkul gitu ya, tentu tidak bisa kita mengukur dua jari seperti ini. Ya, kira-kira saja dua jari. Atau bisa juga tiga jari. Kemudian caranya, kalau misalnya nanti, saya coba ambil contoh saja dengan jahe merah ya. Masing-masing lengkuas merah dua jari, kemudian jahe merah dua jari, misalnya gitu. Lalu nanti ada cabai jawa, nanti ada cabai jawa, misalnya tiga atau lima putir. Lima putir sudah pedas banget, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan minum nih, kita akan planning misalnya satu minggu. Satu minggu akan minum, maka kita rencanakan setiap hari kita minum bisa dua atau tiga kali sehari. Karena mungkin memang sudah menjadi program, diprogramkan gitu ya. Maka kita bisa rebus dengan 700 air. 700 cc air. Dengan perhitungan, kalau direbus, jadi semua rimpang-rimpang tadi Bapak Ibu dicuci, kemudian digeprek atau diparut. Setelah diparut, kalau misalnya yang belum pernah lihat cabai jawa, nanti saya akan perlihatkan gambarnya. Itu ditumbuk. Jadi, kalau cabai jawa itu biasanya sudah kering. Itu direbus bersama-sama dengan air. Cabai jawa direbus bersama-sama dengan air. Kemudian lengkuas merah dan cahaya merah yang ukurannya masing-masing dua jari diparut atau ditumbuk. Yang penting dikecilkan partikelnya supaya ketika direbus, senyawa kimianya lebih cepat keluar. Setelah air dan cabai jawa direbus, sampai mendidih, masukkan jahe merah dan lengkuas merah. Kecilkan api, tunggu kira-kira 15 menit, lalu matikan, dan hasil rebusannya itu dibagi tiga, pagi, siang, dan sore. Gambarannya seperti itu. Nanti kalau kita sampai ke jahe merah, itu Bapak Ibu bisa merangkai. Nah, ini dia jahe merah. Senyawa kimia di dalam jahe merah ada gengerol, kemudian ada singgeberin, ada banyak sekali. Dan memang tidak saya tulis di sini, kalau Bapak Ibu mau membaca sendiri, silakan. Karena yang saya tekankan di sini adalah saya ingin menceritakan tentang fungsi dari si jahe merah dan penerbaan-penerbaan yang lain. Dia memiliki sifat analgesik. Jadi, tadi lengkuas merah juga analgesik juga ya Bapak Ibu ya. Jadi, lengkuas, sorry. Sebentar, saya ingin menunjukkan bahwa oh, antibakteri. Antibakteri, kemudian anti-inflamasi. Anti-inflamasi nanti radang. Otomatis, kalau radang itu menimbulkan nyeri. Jadi, ketika kita mengkonsumsi lengkuas merah, radang kita turun, maka nyerinya juga turun. Hilang gitu ya. Nah, apalagi ditambah dengan jahe merah. Jahe merah sifatnya analgesik. Dia juga anti-alergi. Antibakteri, anti-histamin, anti-inflamasi. Sama ya, kekuatan anti-inflamasi-nya ada. Anti-depresan, jadi menurunkan stres. Anti-konfursan. Konfursan itu kejang. Kalau kita capek itu kan seperti kram. Nah, seperti kram. Jadi, dia anti-kram. Kalau kita capek, Bapak Ibu, minum jahe merah, tambah lemon, itu enak sekali. Anti-edem, itu edem, itu pengkak. Anti-oksidan, dia anti-rajun. Anti-mutagenik itu anti-kanker. Mutan, mutan itu berubah sifat. Jadi, dia menghambat perubahan sifat dari si sel. Kita tahu sel kanker itu kan, dia akan menjadi mutan ya. Harusnya dia itu, sel-sel kita itu ada waktunya bunuh diri. Tapi si kanker itu enggak mau. Dia enggak mau bunuh diri. Dia liar. Nah, jahe ini bisa dikonsumsi. Oleh karena itu, Ibu-ibu, Bapak, kita tidak perlu menunggu sakit ketika kita mengkonsumsi herbal. Karena memang sifatnya, apalagi yang kita konsumsi sendiri di rumah, itu akan mencegah. Banyak sekali hal. Kemudian, anti-piretik adalah anti-demam. Kemudian, anti-trombik itu adalah anti-penggumpalan darah. Bayangkan kalau ada teman-teman yang memang ada gangguan pembuluh darah, karena mungkin kurang minum, atau karena memang ada gangguan, memang betul-betul ada darah yang menggumpal, sehingga ada pelak dan sebagainya, jahe itu sudah membuktikan dirinya, dirinya sendiri untuk bisa melancarkan peredaran darah. Kemudian, aprodusia, astringen. Astringen ini adalah mengecilkan kori-pori. Kemudian, karminatif. Karminatif ini mengeluarkan gas. Kalau orang Jawa bilang masuk angin, jahe merah ini mengeluarkan angin. Bisa dari sendawa, bisa juga dari kentut. Kemudian, emenagok. Menarik, emenagok adalah istilah dari aslinya bahasa Perancis yang ternyata artinya adalah mengatur siklus menstruasi. Ada beberapa rempah atau tanaman obat yang sifatnya memang emenagok. Jahe salah satunya. Kemudian, gastroprotektif. Gastro itu adalah lambung, protektif itu melindungi. Jadi melindungi lambung. Tapi, ada juga loh, yang minum jahe, lambungnya jadi sakit. Nah, tunggu dulu. Apakah tambungnya sudah ada gangguan sebelumnya? Kalau sudah ada gangguan sebelumnya, tentu nggak bisa disalahkan dong jahenya. Jadi kita mesti mengenal tubuh kita dulu, baru kita tahu mana yang bisa dikonsumsi, mana yang tidak. Kemudian, hipokolesterolemik itu adalah menurunkan kolesterol. Kemudian, imunostimulan, meningkatkan daya tahan tubuh. Kita tahu, pada saat kita ngedrop, jahe itu menjadi minuman yang sangat merakyat. Jadi, kalau kita, tadi Pak Jarut bercerita, kalau misalnya, sulit cari ekstraknya, ya kita bisa bikin sendiri, atau menggunakan rempah-rempah di dapur, itu sangat mudah. Kita di Indonesia tidak ada kesulitan mencari rimpang atau rempah-rempah. Sejauh kita pergi ke pasar, kita bisa membeli jahe merah, bisa membeli lengkuas merah, sementara kalau di luar negeri, kita akan susah carinya. Lalu, ini cabai jawa. Berurutan tadi, ada lengkuas merah, daya merah, ini adalah cabai jawa. Cabai jawa ini, kalau Bapak Ibu pernah mendengar buku namanya Cabai Puyang. Yang maksudnya itu cabai jawa ini. Jadi, bukan cabai sambal. Tetapi cabai sambal itu juga termasuk aprodisian. dia sifatnya analgesik atau mengurangi nyeri. Anesthetik itu dia mengurangi rasa. Seperti cengkeh. Minyak cengkeh itu kalau dipakai untuk menganestesi kalau mau dicabut. Tetapi, tujuan kita mengkonsumsi cabai jawa tidak sampai ke anesthetik. Anesthetik ini sebenarnya dekat dengan analgesik. Karena dia mengurangi nyeri. Cabai jawa ini sangat baik untuk mengurangi nyeri sendi. Atau mengurangi nyeri sendi karena asam urat. Antialergi, antibakteri, mohon maaf ada kesalahan tulis, antikonvulsan, sama dengan jahe. Dia akan mengurangi kram. Emenagog, dia mengatur siklus menstruasi. Kalau semuanya siklus menstruasi, laki-laki gimana? Kan berbeda cara bekerjanya, Bapak-Ibu. Jadi, sangat menarik karena tanaman ini bisa dikonsumsi oleh laki-laki dan perempuan. Energetik menjadi berenergi ekspektoran. Jadi, bisa untuk obat batuk juga. Fungisida itu adalah untuk anti jamur. Insektisida itu adalah membunuh serangga, hepatoprotektor, melindungi liver, imunostimulat, merangsang imunitas, dan sedatif. Sedatif itu membuat kita itu ngantuk, menjadi lebih rileks. Tonik. Tonik itu menguatkan. Bapak-Ibu dan teman-teman, sekali lagi, tiga C, satu C-nya itu berlaku. Kan ada banyak yang mengatakan gini, jangan banyak-banyak minum jamur, nanti livernya rusak. Ya, siapa yang suruh makan, minum banyak-banyak? Ya, sesuai dengan dosis. Jadi, kalau misalnya ada orang mengatakan, ya iya, bukan jamur saja, kalau banyak-banyak juga pasti beracun, pasti berefek. Apa misalnya? Kalau kita suka makan mie banyak-banyak, makan nasi banyak-banyak, kan bukan enggak pas, gitu ya. Nah, uniknya lagi, ternyata beras atau nasi itu adalah termasuk daftar tanaman yang bersifat aprodisia. Menarik ya, Bapak-Ibu? Tentu nasi atau beras yang organik, bukan yang sudah di-bleaching, gitu. Karena apa? Karena mengandung nutrisi yang lengkap, gitu. Ada juga minuman beras kencur. Itu kan juga paduan dari beras dan kencur yang bersatu dan memberikan energi. Nah, ini adalah daun kapuk randu. Menarik, Bapak-Ibu, daun kapuk randu ini. Karena sebelum membaca literatur, saya sudah, saya ternyata mendengar dari orang yang sudah tahu duluan. Jadi, literaturnya baca belakangan. Saya kebanyakan seperti itu. Mungkin Bapak-Ibu juga begitu ya. Sering mendengar, tetapi mana literaturnya? Ternyata empirical base atau berdasarkan empiris atau pengalaman orang tua kita terbukti tiga keturunan aman atau lebih dari 50 tahun. Demikian, Kementerian Kesehatan mendefinisikan arti empiris. Itu sudah sangat terbukti. Dan dia memiliki kekuatan anti-prostaglandin. Prostaglandin adalah senyawa kimia di dalam tubuh yang menimbulkan sakit. Nah, ternyata daun kapuk ini mengurangi rasa sakit. Anti-piritik juga, anti-demon juga, anti-spasmodik. Sama lagi, Bapak-Ibu. Ada fungsi-fungsi yang sama ketika kita melihat kok yang bersifat menyuburkan, anti-spasmodik, anti-konvulsan. Berarti apa ya? Ternyata banyak sekali kasus stres yang akhirnya mengganggu keseburan. Kemudian astringen. Astringen itu tadi mengecikkan pori-pori. Diuretik itu meluruhkan air kemi. Karena banyak sekali racun-racun yang memang harus dikeluarkan pada orang-orang yang mungkin terganggu keseburannya. Emolien itu melembutkan. Demolien itu merangsang lendir. Kalau misalnya kita tidak nyaman. Tidak nyaman ketika batuk. Kering misalnya. Kita bisa menggunakan kapuk randu ini, daun kapuk randu ini, untuk mengurangi batuk kering. Hipoglidemic berarti menurunkan gula, punya sifat menurunkan gula, dan tonik. Tonik itu menguatkan. Nah, yang menarik seperti yang tadi saya katakan adalah ketika saya bertemu dengan seseorang yang dikasih resep oleh Sinseng. Jadi beliau itu sudah masuk usia 55 tahun. lalu di Sinseng dia mengatakan, saya akan menopos. Gimana ya caranya supaya saya tetap segar, supaya kulitnya juga tetap kenceng, dan cantik tentunya. Sinseng itu memberikan resep daun kapuk randu, Bapak Ibu. Tiga. Ini satu daun kan banyak. Satu tangkai daun, itu banyak daun ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, itu bisa ambil, kalau misalnya jari-jari kita sama seperti itu, tiga tangkai, bukan tiga lembar ya. Ini daunnya banyak, lumayan banyak. Kemudian ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas, lalu diminum. Saya bertanya waktu itu, tahun berapa ya, saya lupa. Ketika dia mengatakan kapuk randu, saya bertanya, Ibu, gimana ceritanya? Rupanya Sinseng ini mengatakan, oh daun kapuk randu itu, bentuknya itu kan seperti rahim. Jadi, filosofi mereka ya. Jadi, kandungan di dalam daunnya itu akan memelihara rahim. Rupanya itu membantu untuk kita tetap memiliki hormon estrogen. Dari mana si Ibu ini tidak jadi menopos, Bapak Ibu. Padahal sudah peramenopos, berikutnya dia mens setiap bulan. Nah, ini pohonnya. Ini buahnya, contohnya. Jadi, mungkin juga ada yang memang seperti rahim gitu ya, pendek, lebih pendek, demikian. Tetapi, lepas dari filosofi, lepas dari nilai-nilai yang mereka percaya, akhirnya baik juga hasilnya. Seperti itu. Ada banyak sekali cerita-cerita di dalam dunia herbal. Nah, pegagan. Pegagan adalah ginggo bilobanya Indonesia. Jadi, pegagan sudah sangat terkenal sebagai tanaman untuk menyukurkan. Beberapa pasien juga saya berikan pegagan, kasusnya baik laki-laki maupun perempuan, saya berikan pegagan. Nah, ini adalah memiliki sifat adaptogen. Adaptogen itu adalah sebuah sifat di dalam tanaman di mana dia itu bisa beradaptasi di tubuh masing-masing orang. Jadi, ketika Bapak A minum pegagan, dampaknya akan berbeda. Kemudian dibanding dengan Bapak B misalnya gitu ya. Karena situasinya berbeda. Nah, tanaman-tanaman ini rupanya sangat familiar atau sangat bisa diterima oleh orang-orang Indonesia. Tentu kita tidak bisa mengatakan semua bisa menerima. Bagaimana caranya supaya kita ngetes kita bisa terima atau tidak, tentu kita mengkonsumsinya sedikit-sedikit dulu Bapak Ibu. Misalnya pegagan ini ya. Ini pegagan, bukan pegagan air ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pegagan darat. Jadi, ada sobeknya di sini. Nah, ini bisa dilalap. Bisa dibuat, apa namanya, dimasukkan kepecel gitu misalnya. Kemudian, dia juga anti-alergi, anti-bakteri, anti-konfusan, ini anti-radang, anti-depresan, anti-dot, anti-edem. Anti-dot itu anti-racun. Anti-bengkak, anti-radang, anti-leprotik. Anti-leprotik itu anti-lepra. Jadi, pegagan ini sudah dipakai oleh nenek moyang kita, baik di Indonesia maupun di luar negeri, untuk mengobati lepra. Lepra itu kustam. Kemudian, anti-piretik, anti-demam, anti-rematik, untuk nyeri sendiri. Hati-hati ya Bapak Ibu, rupanya di luar sana ada obat yang dicampur BKO. Bahan kimia obat, itu untuk anti-rematik. Judulnya, setelah Bapak Ibu, hati-hati. Karena tidak jarang sekarang obat berbahan kimia, yang rupanya mungkin herbalnya sedikit, bukan obat berbahan kimia ya. Herbal berbahan kimia obat, yang memang tujuannya supaya cespelang. Bukan berarti herbal tidak bisa cespelang loh. Herbal juga bisa cespelang. Antiseptik, antispasmodik, antistres, antitumor, antiviral, antivirus, aprodisiak, cerebrotonik. Nah, siapa yang sudah mau rasa-rasa pikun, ini bisa dipakai. Tentu tidak perlu menunggu pikun ya Bapak Ibu ya, karena anak-anak pun juga bisa dipakai. Tentu dengan pengawasan. Depuratif ini untuk melembutkan, kemudian digestif untuk pencernaan, diuretik ini untuk peluru kemih, nah ini, emenaguk lagi Bapak Ibu, untuk mengatur siklus menstruasi. Nah, memang ada banyak kasus yang rupanya menjadi membaik setelah dengan minum pegagan. Tentu kita tidak bisa lepas dari karmasalah ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi di slide sebelumnya, saya mengatakan, kalau kita tahu ada gangguan kesuburan, kita harus cari karmasalahnya. Tapi yang menarik, nanti kita akan lihat, ternyata tanaman-tanaman obat yang memiliki sifat untuk menyuburkan, bisa untuk diabetes. Nah, maka tidak lepas dari budaya hidup. Ketika saya berkembang dengan orang yang ada gangguan kesuburan, selalu tidak tertinggal adalah bagaimana pola atau budaya makan. Gula menjadi sumber segala penyakit termasuk kesuburan. Jadi, rekan-rekan pasangan muda yang ada gangguan kesuburan, maka gula menjadi yang dipantang. Atau kalau bisa ditinggalkan, ganti gula yang alami. Misalnya seperti dari daun stevia atau lycoris. Nanti kita akan lihat, ternyata lycoris atau kayu legi, itu juga mengandung aprodisi. Kemudian, fungisit atau anti jamur, hipoglikemic, dan imun setimpulan. Hipoglikemic menurunkan gula. Rupanya gula itu akan mengganggu, maksudnya kadar gula yang tinggi di dalam tubuh kita, itu akan mengganggu kesuburan karena akan mengacaukan hormonal. Di sini ketemu. Jadi, ketika kita bertemu dengan kasus, bertemu dengan herbal, senyawa kimianya berfungsi untuk menurunkan gula, ternyata dia juga membantu untuk menyebutkan. Ini temu putih, Bapak-Ibu. Temu putih adalah temannya gunir putih, temannya kunyit, temannya temulawak. Tetapi, temu putih ini berbeda karena memang bentuknya mirip, tetapi ketika dibelah, itu berbeda. Dia memiliki kekuatan antasidan. Jadi, untuk sakit mah, temu putih juga sangat baik. Anti-inflammasi, anti-spasmodik, anti-gram, anti-demam, anti-tumor, aprodisiak lagi, karminatif, mengeluarkan gas, melembutkan, depuratif juga. Sama ya, mirip-mirip seperti itu. Kemudian diuretik, merangsang urin. Nanti kalau Bapak-Ibu lupa lagi atau tadi saya ada yang keliru, Bapak-Ibu bisa cek ya, depuratif itu sifatnya seperti apa, demulsen sifatnya seperti apa. Emenagog lagi, Bapak-Ibu. Mengatur hormon. Ekspektoran, stimulan, dan fungisip. Ini ada cerita yang menarik. Kebetulan di kelas kami itu ada teman-teman yang akan uji kompetensi sebagai penyehat tradisional remuan. Beliau itu sebelum menjadi penyehat, beliau itu sudah sangat familiar dengan orang-orang yang bertanya, saya sakit A, sakit B, mensnya tidak teratur, atau ketika minum tomo putih, itu bisa menjadi lancar. Jadi saya sangat senang ketika ketemu dengan teman-teman yang memiliki keinginan untuk belajar herbal, kemudian diaplikasikan. Nah, ini menarik Bapak-Ibu, karena ternyata sangat mudah menanamnya. Dan ekspektoran berarti dia untuk batuk bisa, untuk sebagai stimulan juga bisa, dan fungsin. Inilah ciri dari daun tomo putih. Nah, kalau Bapak-Ibu punya pohon kunyit, itu tidak ada garis ungunya. Nah, garis ungu ini ada pada tomo putih dan tomo lawak. Kalau tomo putih ini, rasanya lebih pahit daripada kunyit dan warnanya putih. Kalau kunyit putih, itu warnanya pink. Sorry, bukan pink. Kerem. Bukan pink ya, kerem. Kemudian, di sini ada cincin hitamnya. Rimpang-rimpang itu banyak sekali. Sehingga kita perlu untuk kita tahu jenisnya seperti apa, baunya seperti apa, rasanya seperti apa. Karena kita live zoom, tentu kita tidak mungkin bisa, kecuali kalau Bapak-Ibu sudah tahu ya, oh ya, rasanya seperti itu. Kemudian kelor. Nah, kelor itu tanaman, superfood ya, rupanya kelor ini juga bisa menjadi bagian dari akrodisiak. Nah, sekali lagi, sebelum kita mengkonsumsi kelor, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Karena efek dari menurunkan gula, menurunkan tekanan darah, bisa jadi ada orang yang ngedrop nantinya. Kemudian, antibakteri, emenakok, mengatur siklus menstruasi lagi. Antipiretik, akrodisiak, astringent, imunostimulant, estrogenik, yang merangsang estrogen, kemudian tonik, dioretik, karminatif, dan expectoron. Mirip-mirip ya Bapak-Ibu ya. Walaupun fungsi yang lainnya banyak sekali, ada ciri khas dari mereka. Nah, ini herbal yang lain Bapak-Ibu. Saya tidak bisa men-sharingkan semuanya, ada beberapa, tapi saya sengaja tulis, karena Bapak-Ibu banyak yang tidak asing juga. Meniran, dioretik rosemary. Rosemary ini tanaman dia, sekaligus tanaman obat. Ada basil. Basil itu sering dibahas sebagai campuran tanaman, sebagai campuran makanan. Lidah buaya, ternyata dia juga bisa meningkatkan kesempuran. Ginseng sudah jelas, ada ginseng Korea, ada ginseng Indonesia, ada juga ginseng Eropa. Aprikot ini buah ya, kedelai juga, baik berupa kedelai asli, yang kemudian dibuat susu, atau tauke. Cikpi atau garbanzo, biji garbanzo. Bapak-Ibu tahu ya, kalau tidak tahu nanti searching. Cengkeh, cengkeh juga ternyata menjadi bagian dari penyukur. Angelika. Angelika ini seperti seledri, tetapi bukan seledri. Dan ginseng sudah ditulis. Grotowali, ini yang tadi saya katakan, ternyata rempah-rempah atau tanaman obat yang sifatnya menurunkan gula, dia juga bisa merangsang aprodisiak dan menstabilkan, jadi hormonnya menjadi stabil. Okra. Okra itu buah sekaligus tanaman obat ya. Dan mimba. Mimba ternyata menjadi bagian dari tanaman yang bersifat aprodisiak, tetapi harus dibatasi karena tetap ada aturan lainnya. Peppermint. Peppermint. Eh, lompat. Kapulaga, buah pala, bawang putih, parsley. Parsley itu bukan seledri, tapi mirip-mirip ya. Satu keluarga. Kacang tanah rupanya juga membantu. Bapak-Ibu, yang saya tuliskan ini bukan yang pakai pesticida ya. Kalau pakai pesticida ya, bakal merusak malahan. Kemudian buah pir, peppermint, rosella, kemudian bunga mawar. Ini bukan bunda ya. Ini bunga mawar. Kemudian saffron. Kemarin kan ada saffron dari luar, harganya mahal sekali. Tapi yang lokal ada. Kemudian jen, ternyata juga bagian dari tanaman-tanaman atau bagian dari biji-bijian yang bersifat aprodisiak. Ubi jahat juga. Kemudian tiwit. Tiwit itu sidaraum bifolia. Ini nanti sebentar ada gambarnya. Rumput liar, Bapak-Ibu. Kalau di Palu itu bisa dipakai untuk sapu. Vanila, kecipir. Kecipir, adas, anato. Anato ini kalau di Indonesia itu dibilangnya apa ya? Nanti ada gambarnya. Karena teman saya di Papua itu memakai biji anato itu untuk semir alami karena warnanya merah. Alpukat, bisang, bit, daun siri, pare. Pare kan menurunkan gula juga ya. sorghum, coklat, telingo, kemiri, beras, yang tadi saya katakan, cabai, 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 cabai bumbu, tapak liman, dan masih banyak lagi Bapak-Ibu. Termasuk asparagus. Tentu ini menjadi, apa ya namanya, kok ada yang kelewat ya Bapak-Ibu ya? Nih ya. Oh, ada kencur dan kunyit asam nih. Kalau dibuat kunyit kan kunyit asam. Ini kalau kencur, pasangannya sama beras. Beras kencur gitu ya. Nenek-moyang kita itu sudah memadu padankan dan berfungsi betul untuk kesehatan kita. Nah, kembali lagi Bapak-Ibu, saya mengatakan bahwa di sekeliling kita itu banyak sekali tanaman-tanaman, makanan, biji-bijian, bahkan bunga. Bunga mawar ini. Bunga mawar ini bunga mawar yang besar. Jadi bunga mawar itu tidak hanya untuk tabur bunga, tapi kita bisa makan, kita juga bisa seduh. Bunga mawar merah itu diseduh, sampai warna, kalau bunganya pudar, itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan bisa membantu untuk mengurangi bentuk. Nah, ini adalah contoh-contoh yang mungkin ada yang belum pernah melihat, tidak saya upload semuanya. Ini adalah meniran, nikapulaga. Jadi, kalau Bapak-Ibu minum hitam uhuh itu kan ada kapulaga ya. Nah, itu kapulaga, cengkeh, jahe, membuat kita lebih segar. Ini adalah tapak liman, tanaman liar. Nah, ini tiwit, Bapak-Ibu. Tiwit atau sidarung bifolia. Ada yang mengatakan sidarung bifolia. Banyak kan ya? Kalau yang punya kebur, ini banyak sekali, karena liar. Nah, ini protowaling. Ya, demikian presentasi saya, Bapak-Ibu, dan teman-teman sekalian. Mungkin kita bisa masuk bisa ke diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Prapti, teman-teman. Yang ada pertanyaan, silahkan ditulis. Tapi sebelum kita tanya jawab, saya akan berikan ke Pak Hindra untuk demonya, sehingga teman-teman ada waktu untuk tulis dulu pertanyaannya. pertanyaan yang berhubungan dengan Herbal ya, yang soal telur sudah tak jawab, tadi tertulis, jadi nanti tidak saya bacakan, karena di luar tema hari ini, silahkan nanti tanya ke saya kalau pas Zoom pagi hari, Senin sampai Jumat, 5.30, Senin sampai Jumat, ada Zoom ya. Maaf, Selasa, Senin libur ya, keluar kota. Oke, silahkan Pak Hindra. Ya, terima kasih Pak Jarod, Dr. Prapti. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya coba boleh men-share atau saya sudah coba buat demonya melalui video yang mana resepnya dari Dr. Prapti ya. Karena untuk membuat rempah-rempah ini kadang-kadang orang suka repot ya, sehingga males membuatnya. Mungkin harus membersihkannya luar biasa, kemudian memotong-motong, memberasnya, memasaknya ya, itu membuat repot ya. Nah, sekarang saya coba share bagaimana membuatnya itu jadi lebih mudah, khususnya memang di produk yang saya punya ini, itu sangat memudahkan sekali untuk memasaknya ya. Jadi ini blender, tapi bisa dipakai untuk memasak ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita lihat saja langsung ya. Di sini ada beberapa video, saya cepetin, rangkumin, masing-masing fungsi, supaya Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kali ini saya share memang lebih banyak yang memasak. Blender ini untuk memasak. Ya, kalau untuk jus, udah pasti bisa ya. Silahkan, eh kak, boleh di-share langsung. Baik, sekarang saya coba membuat menggiling kopi, langsung memasaknya. Caranya mudah sekali, tinggal pencet tombol on-off, kemudian masukin saringannya ke dalam. Oke. Kemudian kita beri air, di sini 300 cc air, air biasa, nggak perlu panas. Kemudian, biji kopinya 15 gram. Jadi, 1 banding 2, seperti itu ya. Kemudian saya taruh, kemudian pasang tutupnya, mulai dari dimiringkan. Nah, berarti sudah tidak terdengar tit, tit, atau bip-bip lagi, itu sudah sempurna. Nah, sekarang kita tinggal pilih fungsinya. Soya, saya pindahkan porridge, bubur, sekarang grain. Ya, karena kopi itu termasuk grain, kemudian mudah, tinggal start. Ya, sekarang terlihat pemanasan sedang berlangsung, jadi ada mangkok, seperti uap air mendidih. Kita matikan. Nah, ini berputar, seperti ini. Penggilingan terjadi. Nah, selesai. Sudah, langsung dimatikan, kemudian kembali kita akan giling satu menit saja dengan menekal tombol juice. Sekarang kita keluarkan, kerani buka, lalu tekan tombol push, push, mendorong. sampai sudah habis, akhirnya tidak ada lagi, berarti sudah selesai. Nah, ini sudah selesai untuk membuat kopi. Nah, sekarang saya akan pertunjukan seperti ini. Jadi, satu cangkir kopi. ampasnya sangat mudah, ada di sini, bisa dilihat. Demikian, terima kasih. Ya, sekarang saya mau buat jamu untuk kesuburan pria, ya. Yang ini mana resepnya, saya minta dari pada dokter Prapti. Seperti biasa, ini saya tetap pasang saringannya, karena semua ampasnya akan saya saring. Kalau ini tidak dimasak, tapi langsung di blender, di ambil jusnya. Jadi, airnya saja. Air 400 cc. Kemudian, saya berikan jahe, dua ruas, tangkuas, toge yang baru bertunas. Kemudian, bagi yang mau telur, boleh pakai telur. Ini saya pakai, karena ini resep dari pada dokter Prapti. Semuanya. Telur mentah, kemudian diberi madu, secukupnya. Kemudian, lada, ya. 5 sampai 6 butir, cukup. Ini langsung di blender, ya. Memang prosesnya pertama blender, tapi karena dikeluarkan, ampasnya disaring, namanya jus. Ya. Hanya 1 menit saja. Jus. Start. Karena itu sudah cukup. inilah proses untuk membuat kesuburan untuk pria. Ya. Nah, kalau yang wanita juga ada, nah, bisa nanti dokter Prapti akan menjelaskannya, ya. Biasa dikeluarkan, ini pakai pulse. tekan saja. Seperti itu, ya. Nah, ini gampang, supaya cepat. Sekarang lihat, ampasnya ada di mana? Ada di sini. Ya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan coba buat jamu beras kencur. Saya masukkan air 1200 cc. Kemudian, diberi rak atau saringannya. Taruh. Kemudian, saya masukkan ada jahe. Nah, untuk gula merahnya dan asam nanti setelah airnya mendidih. Ya, langsung saya praktek saja di sini. Pakai tombol on-off. Pencet porridge karena ini beras kencur. Porridge, start. Tunggu sampai mendidih. Nah, nanti sudah mendidih, dia berputar satu kali. Kemudian, saya matikan mesinnya. Saya ganti posisi juice. Baru, saya masukkan kencurnya yang setelah dicuci bersih. Ya, kotoran-kotorannya juga. Baru berasnya. Di blender dan disaring kemudian selesai. Jadi, mudah sekali ya. Airnya sudah mulai bergolak ya. Berarti ini proses mendidihnya sudah. Nah, saya masukkan esam. Esam jawa. Kemudian, gula merah. Tunggu sampai mendidih. waktunya dia akan berputar ya. Kita tunggu sebentar lagi sampai dia bunyi bip-bip. Nah, berputar. Berarti sudah selesai waktunya. Tinggal di blender. Caranya mudah. Matikan. Pakai setelan juice. Satu menit saja. Start. memang sudah setelan tersebutnya. Tersebutnya. Dan berasa. Dan berasa. Ya, selesai Nah ini sudah dikeluarkan Mudah sekali Kita bantu tombol pendorong Pulse Jadi bantu dikeluarkan Baik, saya akan keluarkan sekarang Kampasnya kita bantu ada di mana Ada di sini Kesari Sekian, terima kasih Sekarang saya mau coba buat Rebusan air ketumbar Jadi cara memprosesnya Seperti biasa, saya berikan air Di sini 500 cc Di sini setengah cup Daripada Tutup Alat ini Blender ini, SCC Blender Saya berikan salingan dulu Karena Kampasnya kita tidak mau makan Kemudian saya berikan langsung Setengah cup Lalu ditutup Kemudian dipasang tutupnya Dan di sini Pada posisinya yang dipakai adalah Green Biji-biji Orange green Start Ditunggu sampai bergolak Setelah itu selesai Dan di blender Dikeluarkan Gampang, nah berputar Satu kali Oke Kalau sudah Saya matikan Ini tinggal dikeluarkan Kalau sudah Tidak keluar lagi airnya Berarti sudah sempurna Airnya daripada ketumbar Di sini ampasnya Saya akan perlihatkan Semuanya disaring di sini Ya Baik Jadi itu Mengenai peragaannya Nanti mungkin Tambahkan lagi Itu tadi terakhir Mengenai ketumbar ya Beberapa di media sosial Saya sering dengar Ketumbar itu Katanya baik Untuk membersihkan Bumulu Darah Khususnya di jantung ya Yang orang mau pasang ring Sampai tidak jadi ya Nanti kebenarannya Bisa ditanyakan Sama dokter Prati Ya baik Bapak Ibu Ini yang terpenting Hari ini Saya mau kasih hadiah Spesial sekali Ini sehubungan Dengan acara Campnya Pak Jarot ya Harganya Kalau di-share Eri Eka sorry Nah ini harganya 7 juta setengah Ya Jadi itu blender Yang bisa memasak Bisa untuk jus buah Smoothie Untuk bikin es Pun bisa ya Tapi paling bagus sekarang Kalau dilihat ini Untuk memasak Tadi dokter Prati Juga bilang Untuk pumpkin Ya Waktu video yang lalu Saya bikin soup pumpkin Pumpkin soup Itu ternyata bisa juga ya Nah ini Bapak Ibu Ini penawaran Menarik sekali nih Harganya 7 juta setengah Nah Bapak Ibu Di sini hari ini Sehari ini saja ya Pembeliannya Bisa pilih hadiahnya Ada dua macam Pertama Bapak Ibu Bisa pilih Ambil hadiah Ikut camp Ya Campnya kan 1 juta setengah Ya Nah karena Bapak Ibu Sudah beli Blendernya Untuk ikut campnya Hanya Bayar 500 ribu Ya Acaranya sama 3 hari 12 13 14 September Ya 2 minggu lagi Tidak lama lagi ya Jadi saya ulangi Bapak Ibu Ini kesempatan yang Sungguh luar biasa sekali Kenapa Saya tertarik begini Saya bilang Pak Jarot Karena kita semua Mau hidup sehat ya Jadi banyak peserta Di camp yang lalu Saya saksikan Mereka senang sekali ya Ikut camp ini Dan banyak Kesaksian Ternyata sembuh ya Nah apalagi nanti Saya disana juga Akan Training Atau praktekin langsung Sehingga Bapak Ibu Bisa menggunakan Yang dengan baik Dan langsung bisa Mencicipi hasilnya Ya jadi Sekali lagi Penawaran ini Hanya berlaku Pada hari ini Hanya saja Tapi kalau nanti Di camp Baru beli Tidak ada harga Penawaran lagi ya Jadi murni Bayar 7 juta setengah Campnya 1 juta setengah Ya jadi Itu harganya Kan sudah 8 juta Jadi 9 juta ya Nah Atau kalau Bapak Ibu Yang di luar kota Pak saya kan di luar kota Nggak bisa ikut camp ya Sorry Terpaksa Ambil Hadiahnya Panci cash roll ya Itu harganya juga Sekitar 1 juta setengah Ya Jadi silahkan Bapak Ibu Bisa hubungin Teman kami Pak Hussein Di 0838 32 38 1515 Saya ulangin 0838 32 38 1515 Ya Untuk mendapatkan informasi Lebih jelasnya lagi ya Jadi sekali lagi Bapak Ibu Penawarannya Hanya hari ini saja Khusus untuk yang ikut camp ya Karena Pak Carot juga bilang Pak Hendra Ini Campnya cuma berapa orang ya Mungkin kalau nggak salah 3 sampai 4 orang ya Kalau sudah tertutup semua Ya sudah berarti campnya juga Artinya nggak bisa diterima lagi habis Plus penawarannya sudah tidak ada Kalau sekarang Saya kira 3 saja sampai 4 masih ada ya Itu saja Pak Carot informasinya Terima kasih Silahkan dilanjut Pak Oke terima kasih Pak Hendra Teman-teman untuk campnya Ini saya barusan cek ya Yang daftar 47 Tapi Panitia dan Ting itu ada 9 Berarti kalau saya hitung Masih lumayan banyak ya Maksimum bisa 15 orang lagi Jadi karena sudah 47 dan 9 Berarti sudah 58 orang Kalau sebenarnya 62 itu yang di lantai bawah Nah lantai bawah semuanya untuk peserta Kalau pesertanya mencapai 62 Maka Panitia dan tim akan naik ke lantai 1 Sehingga semua peserta Tidak perlu naik tangga Karena kami tahu Camp ini ya tentu yang banyak ikut Orang yang mencari kesembuhan Atau yang sakit Maka semua peserta di lantai bawah Satu lantai dengan parkir Satu lantai dengan aula Pokoknya tidak ada naik-naik tangga Saya walaupun 60 tahun Naik sedikit mau-mauan 61 Sebentar lagi Tapi saya masih bisa Mau lantai 10 Masih bugar dan masih kuat Saya nanam pohon kelor sendiri Jadi setiap hari saya Telor 2 Dikasih kelor sebanyak mungkin Ya secukupnya Di kopio apanya masih bisa di kopio Di dadar Dadar itu kan sebentar banget Dan kalau misalnya pakai goreng pun Kok apa-apa pasti makan telur goreng Kalau goreng tahu gitu Minyaknya dipakai Dipakai lagi Pakai lagi Pakai lagi Kalau lagi goreng-gorengan di pinggir jalan Tapi kalau minyak telur itu kan Kalau minyak dikasih telur Berapa 2-3 menit Matang selesai Minyaknya masih satu kali pakai Becuali telur goreng yang kayak di jenis-jenis pasakan padang gitu Ya kayak orang goreng tahu tuh telurnya Sampai ngambang-ngambang Jadi kayak bertepung-tepung Saya nggak pernah makan telur seperti itu Tapi tiap hari saya kelor Itu udah kayak multi mineral aja Oke saya akan hadirkan lagi Ibu Dr. Prakti Dan menjawab pertanyaan Mungkin pertanyaan pertama yang Pak Pak Indra tadi tuh Yang soal apa tadi Tumbar tadi Tumbar Tumbar Biar nggak lupa Pak Indra kan ada yang-ada yang di chat Tumbar buat apa-apa tadi Pak Memersihkan pemuluh darah Ketumbar ya Pak Ketumbar memiliki multifungsi Seperti tanaman-tanaman obat yang lain Bagi satu orang Akan berfungsi untuk menurunkan tekanan darah Otomatis dia juga sangat mendukung kesehatan ginjal Karena sebenarnya yang mengatur Hormon yang mengatur tekanan darah itu Ada di ginjal Dan dia sifatnya juga ada di uretiknya Dan uniknya ketumbar ini juga Bagi anak-anak yang Biasanya Kalau Ada Kasus stunting Salah satu terapinya itu menggunakan ketumbar Pak Jarot Karena dia itu dalam jumlah kecil Akan merangsang nafsu makan aman Jadi Apa namanya Bisa dipakai untuk Kasus-kasus Anak-anak yang Malas makan Tentu kita tidak bisa Mengandalkan rumus itu saja Tanpa kita Tidak Tanpa kita tahu akar masalahnya Yang pasti akar masalah yang harus diselesaikan Dan untuk kasus Atau untuk mengkonsumsi ketumbar Juga Sangat penting diperhatikan jumlah air yang dikonsumsi Sehingga ketumbar ini juga Menjadi lebih efektif di dalam kondoloda Demikian Pak Jarot dan Pak Hendrat Pegagan setahu saya sih buat lalapan ya Tapi mungkin kalau untuk pengobatan Ada cara lain Bu Untuk konsumsi pegagan Dan dosisnya Melalap adalah Cara untuk mengkonsumsi Dan itu menjadi Yang paling mudah Kalau kita punya tanamannya Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman Main ke desa Ada banyak pegagan Tolong jangan dicabut sama akarnya Ditinggalkan Karena itu setolong ya Karena ketika kita Memetik sesuatu di alam liar Jangan habiskan Karena dia akan Harapannya akan bertumbuh lagi Dan caranya Kalau mau Merebus atau membuat teh Itu satu jumput aja Satu jumput Kira-kira Untuk orang dewasa itu Sepuluh lembar Nah Kalau kita berbicara lembar Itu kan gantung Besarnya juga ya Ada juga yang satu lembar segini Jadi kira-kira satu jumput Kalau yang sedang Kalau misalnya kita Mengatupkan Ibu jari dan Sekian ini Kira-kira Lima sampai sepuluh lembar Kalau dalam Sudah dikeringkan Kira-kira Lima sampai sepuluh gram Nah itu Sekali lagi Peruntukannya apa Tujuannya apa Seperti itu Kalau kadang saya Pakai banel lapan Atau dicampur di salad Pas beli asinan Bogor Ya campur di asinan Bogor Iya Pak Itu adalah cara Bagaimana herbal itu Juga memiliki Lima manfaat Yang pertama kuliner Medisin Kemudian aromatik Lalu pewarna Gitu ya Kosmetik Seperti itu Ya teman-teman Kalau kita pergi ke tempat Kayak trubus Atau di pinggir jalan Banyak orang jual tanaman Tanaman bunga aja Sering ada yang jual pegagan Biasanya dipot-potin Dan potnya itu Dikasih air Yang pot basah Jadi dia Bawahnya gak dilobangin Oh itu daunnya Bisa gede-gede Gampang banget Tanamnya Ya beli aja Satu pot Nanti bisa Kalau yang itu Pegagan air Pak Jarot Kalau itu pegagan air Ini yang saya maksud tadi Adalah pegagan yang garat Yang sobek Apa namanya Yang sobek Daunnya Yang bentuknya Kayak ginjal Iya Betul Ginjal yang agak Rapet Oh Beda-beda Kalau tadi Yang saya pakai Buat lalap Yang pegagan air Yang pegagan air Ya Yang bisa juga Dimanfaatkan Katanya itu buat Antipikon ya Iya Pak Seri protonik ya Menyehatkan Atau menguatkan otak Oke Ada dua Yang kayaknya Gak tahu Sama atau enggak Batu emperdu Sama batu ginjal Apakah itu bisa Butuh Herbal yang sama Atau berbeda Oh ya Sama-sama batu Terapinya bisa sama Jadi batu ginjal Dan batu emperdu Saya biasanya memberikan Ada tanaman Namanya tempuyung Pegagan juga Tidak dilewankan Sama kumis kucing Nah Sekali lagi Kondisi ini tentu Arus cermat Karena Yang pertama Kita mesti lihat Batunya di mana Letaknya Ginjal itu kan Bentuknya seperti Kacang merah ya Nah Ginjal yang letaknya Di atas Sama di bagian atas Dan di bawah Itu berbeda treatment Dan tergantung juga Diameternya Kalau misalnya Diameternya masih kurang Dari 4 mili Itu dia bisa turun 4 mili itu kan Sudah besar ya Hampir 5 mili itu kan Atau Bisa 1-2 mili Kalau letaknya di atas Itu jogging Jogging itu Nanti turun Batunya Tapi kalau misalnya Batunya 1-2 mili Ada di pool bawah Maka kita bisa berbalik Supaya Pak Jarut namanya Kalau kepalanya di bawah Supaya Si batunya itu turun Keluar dari Kalix namanya Sehingga dia akan Ikutin aliran Dengan arus Urin Seperti itu Dan kalau misalnya Batunya besar Misalnya lebih dari 5 mili Itu memang perlu Waktu Perlu pendampingan Perlu perhatian khusus Supaya tidak terjadi infeksi Dan Herbal itu mencegah Supaya tidak membesar Kalau batu Empedu Keluarnya lewat Usus halus Dan itu memang perlu Pengawasan juga Gitu Pak Oke Ada pertanyaan Tadi Bu Heni Bu Heni Kemudian yang Batu Empedu Tadi Bapak juga Sudah jawab ya Pak Tidak boleh Tidak boleh Banyak Betul Tepat sekali Tadi Semuanya Tidak boleh Batu Empedu Tidak boleh Banyak-banyak Sebenarnya Sekali lagi Besarnya berapa Kalau dokter Mameriksa Atau USG Batunya kecil Kemudian tidak Mengganggu Biasanya dokter Sudah jaga saja Supaya tidak Besar Dan tidak Infeksi Seperti itu Pengertian normal Misalnya minumnya Dalam bentuk Diminum Sehari 2-3 gelas Masih normal Tapi kalau sudah 4-5-6 gelas Sudah kebanyakan Memakai kunyit bubuk Kadang Kalau males Mesti Diparut Mesti dikeringin Kalau beli yang sudah Bubuk Kayak kunyit bubuk Apakah aman? Aman Asal kita tahu Produsennya Karena Bagaimanapun Kalau kita membeli Bilbo Itu Sangat mungkin Terjadi hal yang Ketika diproduksi Itu Bisa dicampur-campur Ini sudah Rahasia umum Bisa juga Dicampur Tepung Bisa juga Kita tidak tahu Ketika menggiling itu Bahannya itu Bagus Atau berjamur Nah itu yang perlu Kita tahu Kenapa Kalau produk herbal Saya selalu Merekomen Produsennya siapa Apalagi Kalau kita tahu Teman kita yang Membuat itu Lebih aman Jadi Atau misalnya Merek-merk tertentu Yang kita yakin Itu aman Itu aman Pembuatannya Silahkan Sekali lagi Yang pertama Adalah Tujuannya apa Dan 3J 1J Diterapkan Apa bedanya Kayu manis Dengan akar manis Untuk campuran Minuman herbal Akar manis ini Apakah yang dimaksud Likorais Kalau Likorais Yang tadi saya cerita Atau saya mengatakan Kayu legi Bedanya adalah Kalau Kayu legi itu Ada efek Aprodisiaknya Kalau kayu manis Itu Hipoglikimiknya Hanya Kayu manis itu Kulitnya itu ya Berupa kayak kulit Kayu manis Ya kulit batang Sinamon 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 betul Tapi kalau Akar manis itu Kalau yang kayu legi Itu adalah akarnya Pak Oh beda ya Betul Memang beda Beda Kalau untuk vitalitas Memang Keduanya bisa sih Tergantung tujuannya apa Karena Misalnya Minum kopi Minum kopi Dicampur dengan Kayu manis Rasanya lebih sedap Daripada Kayu legi Atau akar manis Akar manis ini Memang rasanya manis Dan nol kalori Menakirnya itu Kalau kita mau Tujuannya untuk Aprodisiak Kita bisa memakai Akar manis Atau kayu legi Bu dokter Saya mengalami Nyeri head Yang menyebabkan Sel telur saya Hampir tidak terlihat Karena sangat kecil Berat-beratnya saya normal Tapi mungkin efek Karena saya KB Tiga bulan Adakah herbal Yang bisa saya Amalkan Untuk sehari-hari Kalau head Nyeri sekali Sel telurnya kecil KB Tiga bulan Atau tiga tahun Tiga bulan Sebentar Ya Nyeri head Menyebabkan Sel telur kecil Mungkin ini Kasus yang Berbeda Maksudnya Sel telurnya kecil Iya Nyeri headnya Juga dampak Dari Disharmonisasi Hormon Coba saja Mulai rutin Mengkonsumsi Kunyit asam Kunyit asam Itu juga Sangat baik Untuk Kunyit dan asam Itu adalah pasangan Serasi Dimana Dua-duanya Itu rupanya Membantu Menurunkan gula Gula darah Dan efeknya adalah Hormonnya normal Kembali Bisa dievaluasi Kira-kira Selama ini Budaya-budaya Yang tadi saya sebutkan Bagaimana Karena Misalnya Seperti Ada kasus-kasus Yang Terkait dengan Disharmonisasi Hormon itu Dokter memberikan Obat-obat gula Yang ternyata Itu bisa menolong Untuk Mengharmonisasi Hormon juga Memang ini perlu Analisa Saya tidak bisa Mengatakan Ini pasti begini Tapi bisa dicoba Dengan kayu manis Untuk boleh berikutnya Untuk dievaluasi Seperti itu Sementara Karena data yang ada Cukup terbatas Dan waktu kita Juga terbatas Bubu herbal Kan ada dua Bubu herbal Yang disaset Sama juga Ada yang dibotol Anak saya pernah beli juga Kayu manis Yang sudah bubuk Dibotol Nah yang sudah bubuk Bubuk itu Tahan berapa lama Ya Bu? Kalau aturan Di dalam Biasanya Kalau misalnya Melalui proses Iradiasi Bisa sampai dua tahun Tapi tergantung juga Cara menyimpannya Kalau misalnya Kita membuat sendiri Itu juga tergantung juga Pada saat seperti apa Di bubuk Karena memang harus Kering betul Kalau misalnya lembab Itu akan memperpendek Masa simpan Dan akan merangsang Munculnya jamur Jadi kalau misalnya Kita mau membuat sendiri Lebih baik Betul-betul yakin Itu kering Walaupun kita melihat Dengan mata Gitu ya Kering Betul-betul Crispy Lalu tidak perlu Membuat dalam jumlah Yang banyak Gitu Jangan sampai Menyetersimpan juga Sampai satu tahun Gitu Kalau misalnya Homemade Kita bikin sendiri Kalau bisa sih Enam bulan Habis Seperti itu Dan toh kita buat apa sih Membuat lama-lama Gitu kan Jangan sampai Baunya sudah berubah Iya Betul Ada baunya Baunya sudah Tidak berbau Sama sekali Atau baunya Oke Herbal Adakah yang Untuk menaikkan Hemoglobin HB Iya Ada Ada jahe Tapak lima Dan kelor Tetapi Lebih daripada itu Kita mesti cari Akar masalahnya Apa HB-nya turun Itu Kenapa Kemudian Kalau misalnya Memang anemia Anemianya jenisnya apa Sehingga kita bisa Memilih herbal Dan faktor pendukung Yang lain Terapinya lebih tepat Iya Mungkin saran dari saya Istri saya punya HB 10-11 Dengan olah nafas Bibof aja Satu bulan Dan jadi 14-15 Demikian juga Wow Iya Teman-teman Kanker Jadi dengan makan Yang biasa Gak perlu suplemen Gak perlu Tambah macam-macam Makan sehari Seperti biasa Olah nafas aja Dalam waktu satu bulan Bisa naik Kalau dari 8 Ini saya 11 9 Jadi itu cepat sekali Metabolismenya diperbaiki Disarankan minum Jusbit Tapi istri saya gak suka Pastinya kayak tanah Gak enak Yaudah Macam-macam Seperti biasa aja Normal Tapi dengan Tambah Olah nafas Bisa dicoba Sudah ratusan orang Mencoba Saya terima WA Soal hemoglobin Gak tahu Berapa ratus Banyak banget Dengan mudah Artinya 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 sebenarnya Itu terapi Self-healing Dengan cara Wim Hof tadi Sangat menolong orang Apalagi sebenarnya Kalau remaja-remaja Bisa dilatih Terutama yang perempuan Dia akan Lebih cerdas Sebenarnya Jadi karena HB Set besi Membawa Opsigen ke otak Itu keren sekali Jadi teman-teman Bisa masuk ke Youtube Ketik aja Olah nafas Hemoglobin Dan itu penjelasannya Panjang lebar Tapi malam ini Gak usah dijelaskan Karena malam ini Jelasin herbal Tapi Kalau disimak aja Workshop 3 Atau ketik aja Olah nafas Hemoglobin Nanti ada penjelasan Sekitar 1 jam Kenapa Teknik yang itu Bisa menaikkan Hemoglobin Dan itu bisa Mungkin cukup dengan 2-3 minggu aja Teman-teman langsung tes Darahnya ke lab Untuk membuktikan Pelajaran mengenai Menaikan Pola nafas Dengan terapi hipoksia Oke Kita lanjutkan lagi Daun kelar Yang dikeringkan Apa sama efektifnya Dengan yang masih segar Efektifitas itu Tidak hanya dilihat Dari kering dan Basah ya Sekali lagi Saya tidak bisa Membandingkan Efektifitasnya Karena Masing-masing Dibandingkannya Dengan apa Misalnya jumlah Tentu akan berbeda Kita bakal Makan jumlah yang banyak Kalau Apa Kalau basah Dan Baunya seperti itu Kemudian kering Kalau kita Menerapi dengan kasus yang sama Itu juga ada treatment yang berbeda-beda Kalau basah itu seperti apa Kalau kering seperti apa Tetapi dua-duanya memiliki Kekuatan Yang sama Karena Jadi banyak sekali pertanyaan seperti ini Saya akan mencoba untuk Menganalogikan bahwa Jahe itu Dia basah atau kering Dia punya kekuatan Dia punya fungsi yang sama Nah Efektifitas atau tidaknya Itu ditentukan oleh dosisnya Oleh kapan minumnya Dan bagaimana cara meraciknya Seperti itu Jadi Kalau misalnya kita mau Mengkonsumsi dalam kelar yang segar Tentu Air mendidih dulu Baru dimasukkan Nah sekarang responnya tubuh Tujuannya untuk apa Kalau kering Mungkin bisa diseduh seperti teh Seperti itu Seberapa Ini dua gram Atau tiga gram Karena dampaknya bisa menurunkan tekanan darah Ini kalau berbicara tentang Basah dan kering Dan efektif Itu jadi panjang tinggi Dan lebar dan dalam Oke Oke Pak Jarad Ini pertanyaan saya jawab saja Pak Indra Mau nanya Blender tersebut Masak kopi Sampai mendidih Bahan dari plastik Bahannya bukan plastik Maka itu namanya Bukan blender Namanya itu mama cooking Jadi alat itu namanya mama cooking Dirancang memang untuk mendidih Bikin-bikin Bikin bubur menado Untuk masak susu Kedele Sampai mendidih Setelah mendidih Langsung diputer Di blender Tapi disaring Langsung jadi susu Jadi itu alat Memang untuk bikin susu kacang hijau Bikin susu kedele Bikin susu almond Jadi bikin dibur menado Memang dirancang untuk rebus-merbus Jadi bahannya bukan plastik Dan ada sertifikatnya Nanti mungkin di akhir sesi Pak Indra biar menjelaskan lagi Kita lanjutkan dulu Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal Dari ketumbar Apakah cara konsumsinya ditumbuk Atau direndam Atau diseduh air panas Atau sebagai bumbu-bumbu dapur saja Seperti yang saya katakan Bahwa ketika kita akan mengolah rempah Ataupun herbal Itu kalau bisa partikelnya dikecilkan Maka ditumbuk dulu Tadi ya di awal saya mengatakan Jangan gelondongan Jadi ditumbuk dulu Digerus dulu Ada juga yang mengatakan Disanggrei dulu Silahkan Tetapi intinya dikecilkan partikelnya Oke Kalau sudah tekanan darah rendah Berapa banyak ketumbarnya? Dicoba saja Mungkin bisa 5-10 putir Karena ketumbar itu kan Ada yang kecil-kecil sekali Ada yang besar Jadi perlu di uji coba Kesediri sendiri Iya Oke ini juga saya jawab saja Tadi ini yang Usianya sudah 79 Kanduan ginjal HB rendah Kalau dari sisi saya Kesembuhan holistik Jadi kita diolah nafas itu dah Nggak usah pakai obat Bisa lepas obat Dari sisi Kesembuhan holistik itu kan Masih Herbalnya juga Tidurnya juga Tapi olah nafas ini Saya siar sebentar ya Nanti Bapak Ibu Simak saja Ini saya tunjukkan alamatnya Jadi masuk ke Youtube Ketik saja Olah nafas hemoglobin Nanti itu workshop 3E Hemoglobin dan olah nafas Mimbo 2 Ini penjelasannya cukup panjang Videonya sekitar 1 jam 14 detik Tapi Yang Kirim kesaksian WA ke saya Sudah sabar-sabar Karena memang Teorinya Seperti itu Bahwa olah nafas Mimbo 2 Menaikan interlegin 10 Menaikan hemoglobin Dengan sangat cepat Saya hanya dengan 3 bulan Saturasi yang hanya bisa 95 Bisa 100% Sehingga dulu Bronkitis 9 tahun Anda bercak di paru-paru Dalam 3 bulan saja Dokter paru-paru saja Nggak bisa menyembuhkan Dengan obat dan suplemen Apapun juga Dalam waktu 1 tahun Tidak bisa seperti itu Betapa hebatnya Kemampuan tubuh Menyembuhkan diri sendiri Ketika metabolisme Diperbaiki Apalagi Ditambah dengan Suplementasi herbal Non-kimia Yang dari alam Pokoknya dari alam Kembali kepada alam Tubuh kita mati Nanti jadi tanah Tapi kalau yang kimianya Nggak jadi tanah Masih ada residunya Maka mari kita hidup Dari alam Kita setuju Kita lanjutkan lagi Mungkin dari Bu Dr. Prati Ada mau nambahin Soal umur 79 tahun Sudah ada gangguan kinjal Dan HP rendah Dari sisi herbal Cukup sih Pak Kalau misalnya mau Mengkonsumsi Bisa mengkonsumsi Beliko Atau buah kundur Itu juga sangat baik Beliko Beligo Beligo Selamat malam Ibu Makanan apa yang meningkatkan Likosid dan untuk Limpoma Kanker kelenjar Getah bening Likosid Likosid dan Untuk orang kanker Getah bening Kalau misalnya Dari makanan Itu Tentu makanan yang Bebas semua Bebas esisida Karena likosid Itu juga bagian dari Maksudnya Kondisi itu bagian dari Kanser ya Mungkin Pak Jarut Bisa membantu Ini Dengan dokter Yang dulu pernah cerita Tentang Bisa diaplikasikan ya Pak Yang Aduh kok lupa Pak Pak siapa yang Multikanker itu Yang sering Ah iya betul Nah itu Kalau Sumber makanan Itu Kayaknya perlu Melihat Apa namanya Videonya beliau ya Itu sangat lengkap Si Bu Bu Henny ya Iya Jadi Yang Makanan Di modulnya Pak Frederick Bobor Untuk Dan juga Ibu Elizabeth Subrata Malam ini kita Herbalnya Masuk ke Youtube aja Ketik Makan Sehat Pak Bobor Untuk Nanti muncul Kelor Dicampur Pegagan Di sedul Air panas Apa bisa Pegagan Untuk Serebrotonik Dan kelor Untuk imun Kalau dicampur Diramu Takarannya Berapa Ya Bisa sekali Kalau misalnya Dalam keadaan Kering itu Coba dulu Satu gram Satu gram Jadi Sekali sedul Itu Dua gram Itu seperti Teh celup Kemudian dirasakan Manfaatnya Maksudnya Dirasakan Efeknya Karena Dua-duanya Sifatnya Menurunkan Tekanan darah Jangan sampai Kebanyakan Kita drop Tekanan darah Ada pertanyaan Bagaimana cara Olah nafasnya Ikutin WA Group Pola Hidup Sehat Sudah diajarkan Setiap hari Bahkan bisa ikut Zoom-nya gratis Setiap pagi Seneng Sampai Jumat Setiap pagi Praktek bersama Itulah yang dipraktekkan Kalau belum ikut WA Group Silahkan masuk WA Group Tapi banyak banget orang Yang ikut WA Group Begitu ketemu Di Temudarat Terus nanya Ya Saya pikir Saya sudah terpentar Dari WA Group Malah HP-nya mana Ini masih ada Ya Sudah berbulan-bulan Tidak pernah dibaca Jadi Olah nafasnya Silahkan simak WA Group Di setiap hari Ada pelajaran Olah nafas Di WA Group Mau praktek bersama Juga gratis Kalau mau yang bayar Juga ada Ikut camp juga ada September nanti Itu akan diajari Olah nafas juga Tapi Tidak punya uang Tidak bisa ikut camp Jaraknya jauh Seberapa jauh sih Ikut camp saya itu Ada yang datang Dari Malaysia Dari Medan Dari Palembang Dari Papua Dari Mataram Datang ke Bogor Sama kayak orang Dari Solo Dari Jakarta Berubat ke Penang Malaysia Itu jauh juga Kalau sudah bosan Minum obat Sahab bulan Habis 1, 2, 3 juta Anda belajar Olah nafas Anda lepas obat Maka sebenarnya Bogor itu dekat banget Hanya dari Malang Hanya dari Surabaya Medan aja datang Dari Palembang aja datang Dari Mataram aja datang Jadi silahkan manfaatkan Camp-camp yang lain Seperti yang saya adakan Tiga hari itu Ada yang 25 juta Ada yang 20 juta Itu aja penuh Tapi WA Group yang gratis Atau Zoom yang gratis Malah pada gak dibaca Mungkin nanti yang gratis Dihapus aja Tapi gak tega Yang nanya ini Saya gak tau Ikut WA Group atau belum Tapi kalau belum ikut WA Group Kenapa bisa masuk disini Jadi harusnya Sudah tahu Cara olah nafasnya Karena itu modul 2-3 Modul awal Yang sering dipost berulang-ulang Oke Bu dokter Apakah ada rimpang herbal Yang kontra Tidak boleh dikonsumsi Untuk penderita batu ginjal Maksudnya kontra Penderita batu ginjal Sebenarnya tidak ada Jangan diminum Kelarangan Sejauh ini tidak ada sih Tidak ada ya Asal kalau kasusnya batu ginjal Saja ya Yang diuretik Yang sifatnya diuretik Pun juga masih hati-hati juga Mungkin yang dimaksud apa Bisa disebutkan kali ya Kalau saya ditanya seperti ini Saya juga agak bingung juga Apa yang bersama ini Sama-sama Misalnya kan orang Kalau misalnya darah rendah Jangan minum jus ledri Nanti nge-drop Kan gitu ya Kalau ginjal misalnya Ada herbal yang Membanding ginjal misalnya Jadi mendilarkan Gak ada ya Gak ada sih Gak ada Bu dokter Saya bikin jamu seduh Dari bahan jahe Kunyit serai lengkuas Saya potong-potong tipis Dan saya masukin Kedalam plastik bening Untuk satu kali seduh Yang saya simpan Potongan-potongan rimpang Tadi Di dalam freezer Apakah aman Di dalam freezer Oh berarti Dalam badan basah Ini rupanya Disimpan di freezer Nanti baru mau diseduh Diambil Disimpan di freezer Ada beberapa teman Yang seperti ini Asal rapet aja Gak apa-apa sih Dan kita juga punya Jadwal kapan Mengkonsumsinya Karena kalau terlalu lama Jadi kering malahan Itu pengalaman Saya lupa Itu jadi malah Kering rimpangnya Apakah pegangan Bisa dikocok Dengan telur Seperti daun kelor Oh bisa Bisa Sebagai makanan Bagaimana dengan herbal Untuk hipertensi Mengingat Bilatensi tinggi Untuk laki-laki Bisa Herbal untuk hipertensi Herbal untuk hipertensi Tadi banyak Kelor Pegagan Kemudian Sambung nyawa Tadi tidak tertulis Seledri Kemudian Seledri Kemudian Daun dewa Banyak sih Tamiloto Juga bagus Untuk kanan darah Tinggi Dokter Mukanya kencang banget Minum jamu apa Minum jamu macam-macam Sama VCO aja Tidak pernah pakai bedak Pakai VCO aja Saya 61 tahun Juga masih Kencang Ngaku-ngaku sendiri Bu dokter Kalau tekanan darah tinggi Minum obat dokter Terus tambah minum Herbal Apa aman Atau ada jadi kasih jedah Berapa jam Minum Aman asal Benar-benar paham Kita mengkonsumsinya Dan dikasih jarak Satu setengah Sampai dua jam Kalau mau lepas obatnya Misalnya Pakai herbalnya Kalau saya sih Menyarankan Misalnya Dicoba dulu ya Nanti atau Obat dokter Kinianya Bisa turun Perlahan-lahan Tapi saya share lagi Alamatnya Di Youtube Di VA Group Juga sudah sering Disampaikan juga ya Ini olah nafas Untuk darah tinggi Ada pertanyaan Soal darah tinggi Dari sisi olah nafas Coba nanti Coba aja Olah nafas Yang tekniknya Dalam kelompok Biski breathing Buangnya lebih panjang Saya pernah datang Tamu Yang darah tinggi Ya Dia Di rumah saya Terus dia bilang Aduh saya mau ke mobil dulu Ngapain Nambil obat Nggak ngasih Darah tinggi Sebentar Dia bilang gitu Mertua saya juga Ada alat Untuk umur darah tinggi Almarhum Lalu dites 180 Makanya dia Oh iya itu Makanya saya mau Mobil ngambil obat Saya bilang Tidak usah Kali ini menurut saya Tak suruh duduk Tak suruh olah nafas 6 menit Lalu Olah nafas Biski breathing Yang kelompok Yang kayak 46-48 Dalam 6 menit Turun jadi 160 Lalu saya bilang Coba lagi Tambah 6 menit lagi Jadi 150 Dari 180 Nah Lalu saya bilang Masih butuh obat Saya tantang Masih butuh obat Secepat itu Menurunkannya Sehari 5-6 kali aja Hanya cukup 5 menit 10 menit Anda waktu 5 menit Lakukan 2 jam sekali Tiap jam pun 5 menit aja Cukup Jadi kalau Seperti itu Konsisten 6 bulan Memang juga tidak bisa lama Pakai obat aja Anda minum Sudah berapa puluh tahun Berapa belas tahun Buktinya Kalau obat dilepas Naik lagi Jadi selama ini Obat itu Tidak menyembuhkan Tapi kalau Anda Mau konsisten 6 bulan saja Herbal Anda komunikasi Dengan olah nafas Saya mau katakan 6 bulan ke depan Anda tidak perlu Obat lagi Seumur hidup Anda ganti pola hidup Dimulai dengan Olah nafas Dan herbal Anda punya Kemungkinan 6 bulan ke depan Anda tidak perlu Menuh obat lagi Obat darah tinggi Sama juga Seperti saya Lepas obat diabetes HbA1 saya sudah 11,5 Gula sudah 500an Tidak ada yang tidak bisa Kalau asal konsisten Mau latihan Sehari Kalau yang darah tinggi Tidak perlu panjang-panjang Seperti 10 menit Tapi hampir tiap jam Atau 2 jam sekali Begitu terasa Kayak naik Olah nafas Oke Itu bicara olah nafas Anda simak di Youtube Semuanya sudah di upload Itu juga sering di post Lanjutkan lagi Yang mengenai Herbal Terima kasih Terus Kompre kah Tidak boleh Untuk batu ginjal Apa itu Kompre Ada tanaman Kompre Tapi kebetulan Saya tidak pernah Sudah jarang Memakai Bisa jadi Kalau Pak Agus Tahu Kenapa Bisa juga Disharingkan Kompre Adalah tanaman Yang bisa Menaik Turunkan Tekanan darah juga Otomatis Dia juga Bekerjanya Diginjal Jadi sejauh mana Tidak boleh Itu saya belum pernah Mengaplikasikan Apakah ada Batas Apa ya namanya Dosisnya Dan tujuannya apa Karena Kalau batu ginjal Saya tidak pernah Memberikan Kompre Betulkah daun sirsak Untuk rahim Yang selama ini Kan banyak Rahimnya kenapa ya Bu Selama ini banyak Dibatuk Tanyaannya agak Kermalah Daun sirsak Antioksidannya Bagus Banyak dipakai Orang buat Teh Orang kanker Teh daun sirsak Teh orang asam murad Juga daun sirsak Tapi kalau rahim Sama juga nih Rahimnya Gimana Gak tahu Rahimnya kenapa Pak Jarut Mukanya masih kencang juga Pakai apa ya Gak pakai apa-apa Pakai pola hidup sehat Banyak-banyak ketawa Tapi kantong mata saya ini Dulu ada Kayak ada kantong matanya Sekarang sudah hilang Jadi Sama juga Pembuluh darah saya Dulu kalau pakai Tes QRMA Empat bulan lalu Karena saya diabetes Saya fokus pada Nafas diabetes Limbog 2 Sama 55 Tapi waktu tes Pembuluh darah Apel jantung saya Ternyata skalanya merah Lalu saya Olah nafas yang untuk Kesehatan jantung Dalam dua bulan Saya tes lagi Sudah kuning Mudah-mudahan Sebulan lagi Sudah hijau Tapi dengan Mulai olah nafas Yang untuk kelistrikan jantung Yang sering tiap pagi Kita praktek bersama Kalau yang rajin praktek pagi Itu kemarin Saya dites Usia pembuluh darah saya Minus 21 Artinya lebih muda 21 tahun Kebanyakan orang itu Kalau tes-tes begitu-begitu Umurnya pasti lebih tua Karena orang Ngetes-ngetes begitu Kan ujungnya Nih Beli suplemen ini Nih Kamu udah lebih tua Beli suplemen ini Kalau saya dites Saya jual bingung Mau ditawari apa lagi nih Dites usia pembuluh darah Lebih muda 21 tahun Dites pakai timbangan digital Sekarang saya sudah 26 tahun Usia biologi saya 26 tahun Di webinar-webinar yang tahun lalu Saya masih cerita Kalau 32 33 Sekarang sudah mencapai 26 tahun Usia biologis Makanya kalau misalnya Ininya hilang Ya wajar Karena kan Anak muda kan matanya Nggak ada kantongnya Ikuti pola hidup sehat Secara keseluruhan Pola makan Pola tidur Pola hati Pola pikir Dan jauhkan obat kimia Kecuali suplementasi herbal Atau suplementasi Kayak visio Itu bukan obat Saya minum tiap hari Visio juga Visio dan omega-3 Sekarang porsinya saya Kalau dulu 2 omega-3 Sejak mengusupi visio 1 omega-3 Yang lever-trans ya Kayak kapsul gede Visio-nya 2 Karena visio itu kapsulnya kecil-kecil Kalau yang saya beli Jadi saya pakainya 2 Visio Itu maksudnya Saya pagi 3 Siang 3 Malam 3 Jadi pagi 1 Omega-3 2 Visio Karena saya Diabet Low karbo Tapi lemak Malah saya Harus banyak Itu nanti juga Membuat komposisi LDL-HDL-nya Bagus banget Jadi Semuanya Menjadi satu kesatuan Saya Seberani mengatakan Penyintas diabet Dulu mata Sudah kabur-kabur Gigi sudah copot berapa Waktu saat 400 bulannya Gigi copot satu Copot satu lagi Copot satu lagi Ini makanya Agak kempot Ini karena Saya tidak mau pasang Gigi palsu Saya tidak suka Yang palsu-palsu Cara pakai visio Untuk dimuka Atau diminum Ini Bu dokter Yang ditanya Kalau saya tidak minum Minum dan dimuka Tapi saya lebih banyak Dimuka Minum sesekali saja Tapi yang lainnya Minum herbal Setiap hari Bisa gembang telang Jahe Kayu manis Yang ada di dapur Oke Bu dokter Apakah ada Herbal untuk Memperkuat mata Untuk mencegah Katarak Dan glukoma Herbal untuk mata Bisa memakai Pegaga Daun sendok Dan kelor Bisa dimanfaatkan Untuk minuman Ini sih Kalau katarak Itu kan proses Degeneratif ya Yang sangat bisa Dicegah sih Tapi tidak bisa Maksudnya gini Secara umum Kita juga bisa Memanfaatkan Antioksidan Untuk mencegah Proses degeneratif Baik itu mata Bpertensi Jadi yang saya sebutkan Itu tidak hanya Khusus untuk mata Tetapi Misalnya seperti Daun sendok Itu juga punya Kontribusi ke mata Pegagan juga Kelot Untuk seluruh tubuh juga Tetapi bisa Memberikan kontribusi Kesanung Iya Kalau dari herbal Tadi Kalau dari makanan Ya buah-buah Yang warnanya merah Iya Betul Sering atau merah Itu untuk dari segi Bukan herbalnya Tapi nutrisinya Yang warna-warna merah Bagus buat mata Pola-warna hipertensi Tadi sudah di post Jadi semuanya Di BGA Group Pola hidup sehat Itu sering di post Kalau masuk Youtube Misalnya gampang Kalau masuk Youtube itu Apa yang Anda tanyakan Kasih nama saya Termasuk misalnya Rempah-rempah Hipertensi Jarot Nanti yang muncul Ya dokter perhati Tapi karena saya hostnya Jadi carinya Misalnya Yang itu dokter siapa ya Itu dokter waburuntu Siapa lupa-lupa Udah Ingat nama saya Ingat kan Jadi nanti ketik aja Protein sehat Jarot Herbal penstabil gula Jarot Herbal penstabil gula Jarot Nanti yang muncul Satu sesi Yang jelasin dokter perhati Tapi nyari Di Google-nya Di Youtube-nya Sama juga Darah tinggi Jarot Darah rendah Jarot Impotensi Jarot Ereksi Jarot Ejakulasi dini Jarot Selingkuh Jarot Pokoknya Apa aja yang Anda mau tanya Diketik aja Mertua Suami di bawah katek Mertua Jarot Muncul bener ada Anak iperaktif Jarot Autis Jarot Anda mau tanya apa saja Karena saya menjadi host Ataupun pembicara Kalau bukan saya yang bicara Saya hostnya Jadi Anda mau cari Tanya apa Keuangan keluarga Jarot Seks yang bergairah Jarot Ada Pasti ada Bangsa 567 10 file Pasti ada Kalau yang nanya Alamatnya Di mana Di Youtube Nggak tahu alamatnya Ketik tema Akhirin nama saya Pasti muncul Doktor Tidak berkontribusi Bawang merah Kalau 6 bulan Terima kasih Dalam hal Kayak mata Saya dulu silindris 2,5 Sekarang matanya normal Ketika Metabolisme diperbaiki Imun diperbaiki Kalau saya kadang ditanya Sebunya lewat yang mana Bingung juga Karena saya mengatakan Semuanya satu kesatuan Olah nafas Olah hati Olah pikir Olah tidur Olahraga Bodi stretching Untuk melenturkan Limpatiknya Saraf dan ototnya Dilenturkan Bukannya dilatih Termasuk juga Makanan-makanan herbal Obat Saya Nggak suka obat Atau anti-obat Tapi suplementasi Boleh Oke Lanjutkan lagi Ini ada pertanyaan soal Berarti bener Ada yang belum ikut BA Group Barusan Post BA saya Karena mungkin kan Yang lengsungnya Dibagi-bagi Atau undangannya Dibagi-bagi Di jaringannya Pak Indra Jaringan yang lain Jadi ikut BA Group Pola hidup sehat Itu gratis Seumur hidup Selama Anda masih hidup Dan selama saya Yang ngajar Masih hidup Namanya juga Pola hidup Bukan pola mati Jadi Itu gratis Tapi ada yang berbayar Juga Satu juta Seumur hidup Sampai sembuh Nanti Anda boleh Life Group Yang bedanya Berbayar itu Ada sum seperti ini Untuk malam hari Yang bayar Dan gratis Pagi hari Kampung jadi satu Tapi yang bayar Ada seminggu sekali Yang untuk malam harinya Kalau camp belum ada yang gratis Mungkin nanti subsidi akan ada Ketika Saya lagi Menyiapkan beberapa Bisnis Bidang kesehatan Termasuk Apotek Apotek PHS Kalau itu Betul-betul menjadi sumber Yang nyata Saya sudah kepikir Sama Ibu Sinta juga Kita lagi beli Beberapa villa Untuk Supaya nanti Bisa campnya Lebih murah Jadi Di Bandung Ada villa yang Cukup murah juga Tapi memang Kayak villa satu kamar Jadi 140 juta Nah kalau kita punya uang Beli 4 Beli 2 Beli 3 Beli satu lagi Beli satu lagi Paling nggak untuk Camp-camp yang 20-30 orang Kalau tempat sendiri Akan lebih murah Ya Mudah-mudahan tercapai Itu impian Untuk membuat Segala sesuatu Lebih murah Yang gratis pun juga Bisa Tapi kalau camp Nggak mungkin gratis Kita pakai Kinase Panggil dokter Ada pakai makan Oke Selain ikut olah nafas Pak Jarod Saya juga ikut Pak pakai Masker kefir Setiap panen Kulit jadi kencang Iya Itu betul Jadi mungkin saya lupa Kalau saya panen Ekoenzim Atau panen Juspro Kadang ada Jamur putihnya Itu kan Disebutnya Jamur Pitera Tapi Belakangan penggiat Ekoenzim Tidak menggunakan Nama jamur pitera Jamur putih Karena pitera Sudah digunakan Sebagai merek Kosmetik Yang mahal Yang bagus Dan cukup mahal Itu jamur putih Nah jamur putih Itu di ekoenzim Kalau dikasih Juga kencang Nah selain ekoenzim Bisa juga Jamur putih Ekoenzim Kefir Kefir itu Yang beningnya W Proteinnya Itu diminum Yang putihnya Gurtnya Diminum juga boleh Kalau nggak ada kolesterol Atau buat maskeran Luluran Kencang Itu Kata-kata itu Juga kali Kandang matanya Ilang Bu dokter Akar bajakah Manfaatnya Apa betul Buat benjolan Dan antioksidan Akar bajakah Ya betul Ya Naikin trombosit Apakah ada herbalnya Trombosit Bisa memakai daun Ubi rambat Yang bentuknya Seperti jari Ubi rambat Ya Ketela rambat Itu kan daunnya Ada yang Seperti hati Satunya Ada yang Seperti jari Ada yang Pecah-pecah Ya Yang itu Bisa juga Dengan Daun jambu biji Atau Dengan Daun pepaya Itu bisa Menaikkan Trombosit Herbal Untuk Nyeri sendi Jempol kaki Sendi bahu Ini pakai Jamu enak Silahkan bisa Saya Posting Berapa kali Itu jamu enak Itu Semuanya Rempar-repar Dapur Jahe Gunit Lengkuas Serai Payu manis Daun salam Daun pandan Cengkeh Nah itu Semuanya ada Di Dapur Bisa memakai itu Coba aja Minum Tiga Sampai Tujuh Hari Itu akan Menolong Sekali Iya Itu herbalnya Sekali lagi Saya tambahin lagi Dari sisi Olah nafas Dan Nutrisi Nyeri Nyeri di sana Sini Nyeri berarti Inflamasi Maka Maka Elisabeth Subrata Dia ada Modul Makanan Anti Inflamasi Sekaligus Di modul Itu adalah Ada Makanan Penyebab Inflamasi Jadi Anda Betulkan Juga Selain Suplementasi Herbal Maka Makanan Karena Makanan Jumlahnya Lebih Banyak Daripada Herbal Kalau Herbal Banyak Banyak Tidak Boleh Tapi Kalau Makan Bisa Lebih Banyak Juga Tidak Boleh Banyak Tapi Jumlah Porsi Makanan Lebih Banyak Daripada Herbal Ini Ada Makanan Anti Inflamasi Itu Modul 18 2 Sedangkan Olah Nafas Anti Inflamasi Itu Modul 3D Maksud Juga Untuk Orang Sklerosis Olah Nafas Inflamasi Ada Lagi Yang Dari Mas Gunggung Ini Yang Sering Kita Pakai Kalau Pagi Hari Praktek Bersama Itu Nafas Perbaikan Inflamasi Nanti Kalau Anda Lihat Hasilnya Senang Tambah Semangat Kalau Lihat Hasilnya Diukur Oleh Pihak Ketiga Jadi Misalnya Tadi Saya Dulu Pernah Diukur Dengan Bio Well Itu Alatnya 28 Juta Walaupun Saya Banyak Ketawa Tapi Tubuh Saya Ternyata Termasuk Ada Stress Dan Ketika Stress Menyebabkan Inflamasi Atau Oksidatif Nah Itu Ternyata Begitulah Sering Latihan Dua Bulan Kemudian Tidak Pake Lama Ketemu Lagi Karena Saya Sering Keliling Indonesia Ini Dan Ketemu Dengan Banyak Orang Penyedia Jasa Kesehatan Atau Penjual Suplemen Suplemen Mereka Punya Banyak Alat Macem Alat Kalau Ketemu Saya Minta Diukur Aja Untuk Melihat Kemajuan Dan Semua Indikator Membaik Fisral Fat Dari 15 14 13 12 10 Sekarang Udah 9 Masa Bertambah Menjadi 60 Tahun Masuk 61 Tapi Masa otot Bukan berkurang Naik Kepadanan tulang Naik Makanya Kalau Umur Biologisnya Turun Indikator Yang Semuanya Naik Itu Bukan Hal Yang Tidak Mungkin Bahwa Regenerasi Sel Terjadi Memang Biasanya Orang Makin Tua Regenerasi Sel Melambat Maka Terjadi Proses Penuaan Makin Sedikit Regenerasi Sel Penua Makin Cepat Tentu Kita Bakal Mati Tapi Matinya Mati Sehat Tugas Di Bumi Sudah Selesai Oke Kita Lanjutkan Lagi Tadi Untuk Nyeri Sendih Nyeri Inflamasi Maka Herbalnya Ada Makanannya Ada Olah Nafas Ada Dengan Herbal Saja Mungkin Bisa Sembuh Itu Berarti Pakai Satu Senjata Gimana Kalau Pakai Dua Senjata Tanpa Makan Nya Gimana Tiga Senjata Nafasnya Bukan Sembuh Lagi Obat Nyeri Yang Selama Diminum Tiga Empat Bulan Lagi Harus Punya Target Lepas Obat Kalau Anda Punya Target Serius Lepas Obat Nanti Nanti Masih Pakir Miskin Aja Tabung Di Sorga Atau Beli Makanan Yang Sehat Uang Jangan Beli Obat Sayang Terus Bawang Merah Diapakan Untuk Suburkan Rambut Bawang Merah Bisa Diblender Bisa Dicampur Dengan Daun Kari Jadi Kerimbat Jadi Mesti Harus Campurkan VCO Sedikit Supaya Bawang Merah Sudah Lengket Benar-benar Yang Sampai Rata Dibiarkan Kira-kira 30 Menit Setelah Itu Dibilas Perlu Diberhatikan Sampo Sampo Ingredien Bakal Merusak Mungkin Satu Dua Bulan Tapi Akar Rambut Kita Bakal Rusak Kalau Tidak Jelas Memakai Samponya Apa Hampir Semua Sampo Yang Ada Di Pasaran Merusak Akar Rambut Bicara Itu Kemarin Saya tes Pakai QRMA Yang Sampai 90 Halaman Dan Bisa Mendeteksi Merkuri Atau Turunannya Dan Racun Di Rambut Tapi Saya Tidak Sebut Merk Sampo Dan Tonik Tapi Itu Merk Cukup Terkenal Dan Cukup Mahal Tapi Begitu Saya Dites Rambut Saya Ada Racun Lalu Saya Stop Penggunaannya Dan Untuk Membuang Racun Terkenal Hanya Bila 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 Terakhir Dan Tidak Dibilas Air Lagi Jadi Eko Enzim Nekal Disitu Setelah Dikasih air Eko Enzim Yang Diancer Seribu Kali Terus Langsung Dianduin Dalam Dua Minggu Dites Lagi Racun Tapi Berarti Bener Sampo Merek Mahal Itu Yang Karena Memang Bahkan Labelnya Bebas Merkuri Tapi Hidrosinon Itu Turunan Merkuri Jadi Penjual Bisa Bohong Tapi Alat Bisa Bohong Alat Dites Ketahuan Rambut Ada Racun Jadi Kalau Misalnya Tetap Menggunakan Merk Yang Sama Ya Kalau Punya Eko Enzim Bikin Eko Nanti Buat Bilas Terakhirnya Bahkan Eko Enzim Bukan Hanya Untuk Membuang Racun Untuk Sakit Eksim Gatel Gatel Kulit Tersembuh Semuanya Hilang Semuanya Dengan Eko Enzim Terus Lagi Kita Ada Waktu Mungkin Satu Pilih Pertanyaan Lagi Ya Karena Dari Seki Waktu Mungkin Bu Praktik Kasih Penutup Aja Atau Kalau Bu Berarti Sebut Baca Baca Pertanyaan Boleh Pilih Salah Satu Habis Itu Penutupnya Silahkan Dokter Ya Terima Kasih Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Membaca Sesuatu Dan Belum Tahu Resetnya Ingat Saja 3J1C Jadi Jumlahnya Memakai Ukuran Tangan Pertanyaan Trombosit Satu Jumput Daun Direbus Dengan Air Silahkan Saja Kalau Mau Melihat Postingan Saya Di Instagram Herbal Medicine Class Itu Banyak Sekali Edukasi Yang Saya Sampaikan Sehingga Bisa Mendapatkan Apa Namanya Hal-hal Yang Mengedukasi Seperti Itu Jadi Silahkan Kalau Mau DM Silahkan Kalau Mau Bertanya Tanya Atau Berkonsultasi Di Instagram Dan Saya Sangat Setuju Kepada Pak Jangan Pak Obat Bukan Berarti Obat Itu Tidak Baik Tetapi Obat Itu Benda Mati Yang Kalau Perlu Kita Pakai Saya Tidak Anti Obat Kimia Tidak Anti Operasi Tidak Anti Apa Tapi Gunakan Bijaksana Kita Untuk Memutuskan Apakah Memang Kita Membutuhkan Itu Dan Konsumsi Leherbal Sekarang Tidak Harus Menunggu Sakit Itu Aja Pak Jaren Oke Terima Kasih Teman-teman Terima Kasih Dokter Prakti Kita Akhiri Karena Waktu Nanti Saya Akan Post Di WA Group Selain Rekaman Yang Malam Ini Juga Link-link Dari Sesi Dokter Prakti Sebelumnya Dan Juga Saya Sudah Dapat Walaupun Tidak Dapat Filenya Tapi Ada Yayasan Dari MNJ Yang Sudah Mengupload Sesi Dokter Prakti Dari Seluruh Modul Yang Minggu Pagi Malah Baru Punya Dokter Prakti Yang Sudah Di Upload Di Youtube Nanti Linknya Itu Yang Siaran Di MNC Di E-News TV Minggu Pagi Ada Tiga Episode Dengan Dokter Prakti Juga Akan Saya Post Sekalian Teman-teman Bisa Belajar Oh Ya Temungi Dari Pak Indra Ada Pesan Penutup Pak Dari Pak Indra Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Mengenai Terakhir Untuk Blendernya Suara Pak Oke Ya Pak Jarot Jadi Tadi ada Ibu yang bertanya Mengenai Sertifikat Itu Memang Masih Saya Cari Tapi Ada Nanti Saya Mungkin Bisa Posting Ke Pak Jarot Atau Ke Grup Mana Untuk Mengetahui Sertifikat Cuman Garis Besarnya Memang Itu Uji Coba Yang Sudah Dicoba 6 Jam Dimasak Dengan Tambah Cuka Ternyata Itu Memang Tidak Ada Reaksi Apa-apa Dan Memang Sering Saya Pakai Kalau Misalnya Saya Pakai Dari Cabai Pedas Terus Saya Campur Dengan Bawang Atau Dengan Jus Setelah Dicuci Reaksinya Bersih Tidak Masalah Cuman Memang Kalau Pakai Kunyit Itu Tidak Bisa Hilang Flek Tapi Kembali Lagi Kalau Kita Memang Bicara Untuk Kesehatan Kenapa Tidak Silahkan Cuman Mungkin Warnanya Kuning Atau Kencur Juga Tidak Masalah Saya Kira Jadi Saya Imbau Saya Masih Tunggu Ini Tinggal Sudah Ada Beberapa Yang Transaksi Masih Ada Beberapa Lagi Kuotanya Masih Ada Jadi Kalau Mau Ikut Pembelian Blender Berhadiah Ikut Camp Hanya Tambah 500 Ribu Kalau Tidak Harus 1 Juta Setengah Jadi Untuk Kali Ini Ikut Camp Dengan Pembelian Blender Tambah 500 Ribu Langsung Ikut Camp Selama Tiga Hari Dan Tadi Pak Jaros Sudah Menyaksikan Bagaimana Banyak Saksiannya Yang Sudah Tidak Terbilang Dan Hasilnya Memang Akurat Saya Sendiri Juga Dateng Jadi Tau Plus Nanti Saya Disana Selama Tiga Hari Terus Saya Coba Buat Termasuk Resepnya Dokter Prakti Kali Ini Saya Banyak Buat Rempah Saya Buat Saya Udah Coba Rasanya Enak Sekali Dari Jus Toke Terus Jus Beras Kencur Saya Coba Rasa Enak Sedap Jadi Malah Saya Demen Minumnya Saya Kira Dari Saya Itu Saja Pak Jarod Terima Masih Oke Wah Nanti Camp Yang 12 September Bakal Ada Menu Tambahan Jus Semarin Jus Jus ABC Kacang Ijo Almon Suga Deli Bakal Tambah Ada Jus 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 Beras Kencur Enak Saya Udah Coba Jus Yang Enak Kata Ibu Prakti Dicampur Dicampur Daun Pandan Daun Kayu Manis Jahe Semuanya Saya Campur Nanti Itu Cosplong Sekali Untuk Nyari Sendi Sama Asam Uret Yang Rame Rame Bener Keren Semua Ada Di Dapur Selamat Mencoba Sekaligus Saya Umumkan Yang Camp Bapak Ibu 12 Sampai 14 September Maksimum Kapasitas 62 Dan Sekarang Sudah 47 Berarti Masih Bisa 15 Orang Lagi Ikut Camp Nah Kebanyakan Camp Itu Pada Berdua Berdua Karena Banyak Orang Sakit Pasti Bawa Pendamping Entah Pendamping Suami Entah Pendamping Istri Entah Pendamping Suster Dengan Pendamping Akan Sekamar Dan Pendamping Itu Sama Dengan Peserta Walaupun Camp Satu Setengah Juta Pendamping Minumnya Kamarnya Fasilitasnya Sama Persis Jadi Istilahnya Bukan Pendamping Satu Satu Setengah Ikut Dua Dua Setengah Tapi Yang Satu Ini Kalau Beli Juser Mama Cooking Bisa Blender Bisa Juser Bisa Masak Camp Tinggal 500 Ribu Ada Yang Mau Ikut Camp Yang 500 Ribu Beli Blender Jadi Beli Blender Hadi Ya Camp Oke Terima kasih Kita Terima kasih Mari Beraktur Prakti Pak Kendra Dan Teman-teman Saya Stop Kita Ada Setengah Sepuluh Selamat Selamat Bye